Kain compang camping Awan gelap turun, seperti naga hitam yang menimbulkan kekacauan di langit, menutupi bintang-bintang di langit. Malam di hutan gelap sangat sunyi. Kegelapan yang pekat disertai dengan auman binatang buas. Di hutan yang sepi ini, suasana tragis dan menakutkan menyatu. Di kedalaman hutan, di tebing terpencil, ada sebuah gua kecil yang sangat tidak mencolok. Gumpalan cahaya kuning redup merembes keluar dari celah pintu masuk gua, membuatnya tampak berkabut dan misterius. Sosok yang samar-samar terlihat, di bawah cahaya-cahaya kuning redup, tampak seperti bayangan yang berkedip-kedip. Gua ini sangat tersembunyi. Seniman bela diri biasa atau metabis tidak akan bisa menemukannya. Kebetulan saya bisa tinggal di gua selama tiga hari dan pulih dari luka saya terlebih dahulu. Di dalam gua, seorang pemuda kurus dengan rambut hitam dan mata hitam duduk di atas batu setinggi lutut. Pemuda itu membawa tombak berwarna merah darah di punggungnya dan pakaiannya agak compang kemping. Saat ini, dia sedang melemparkan kayu kering ke api unggun di sampingnya. Di seberang api unggun melayang seekor anjing Xiaohei seukuran telapak tangan. Saat ini, anjing Xiaohei ini mengusap dagunya dengan cakarnya dan tertawa, gua ini lumayan bagus. Jika pintu masuk gua disembunyikan, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Nak, Anda dapat melihat tas kian kun Liu Che. Dengan latar belakang Cuba Cheng, barang-barang di tas kian kun Liu Che seharusnya cukup berharga. Mendengar ini, Zhuawan menganggup dan mengeluarkan tas kian kun yang berlumuran darah dari pinggangnya. Istana niwan miliknya bergerak dan kekuatan mentalnya memasuki tas kian kun. Setelah beberapa saat, wajah Zhuawan tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia tergagap sedikit dan berkata, Xiaohei, sepertinya ada jimat natal di tas kian kun Liu Che. Xiaohei, yang awalnya santai dan puas, hampir jatuh ke tanah setelah mendengar ini. Mata hitam kecilnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berkata, apa? Ada jimat natal lainnya. Ini, mungkinkah lelaki tua huji itu benar-benar memberi Liu Che 3 jimat natal? Harus. Saat dia mengatakan ini, Zhuawan mengulurkan tangan kanannya dan langsung mengeluarkan jimat emas dengan simbol aneh di atasnya. Itu adalah jimat natal. Itu benar-benar jimat natal. Orang tua abadi ini benar-benar murah hati. Dia sebenarnya memberi Liu Che 3 jimat kehidupan sekaligus. Namun, jika patua tanpa batas itu mengetahui bahwa dua jimat kehidupannya telah jatuh ke tangan Anda, saya bertanya-tanya apakah lelaki tua itu akan sangat marah hingga dia muntah darah. Setelah pulih dari keterkejutannya, Xiaohei tiba-tiba tertawa dingin. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi sombong. Zhuawan juga tersenyum. Dia juga menantikannya. Jika lelaki tua tanpa batas itu tahu bahwa jimat natal yang telah dia sempurnakan dengan susah payah telah jatuh ke tangan Zhuawan, yang ingin dia bunuh, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Zhuawan dengan sungguh-sungguh menyingkirkan jimat sumber kehidupan ini. Dia tahu bahwa kedua jimat sumber kehidupan ini akan menjadi kartu asnya yang paling tajam. Setidaknya, dengan mengandalkan dua jimat sumber kehidupan ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai lantai tiga menara esensiki. Zhuawan sekali lagi memeriksa taskian kun Zhuawan. Dia menemukan bahwa selain jimat natal yang paling berharga, barang-barang lainnya pada dasarnya tidak banyak berguna baginya. Misalnya, beberapa harta roh tingkat tinggi dan keterampilan baju besi tingkat surga tidak banyak berguna baginya. Oleh karena itu, Zhuawan hanya menatap mereka sekilas sebelum memasukkan semuanya ke dalam taskian kun miliknya. Meskipun barang-barang ini tidak banyak berguna baginya, setelah pertempuran untuk menara asal ki selesai, dia dapat membawanya kembali ke keluarga Zhuo. Bagaimanapun, pengembangan keluarga Zhuo juga membutuhkan sumber daya yang besar. Hal-hal ini tidak berbeda dengan harta yang tak ternilai bagi keluarga Zhuo. Eh, ini. Tiba-tiba, pandangan Zhuawan tertuju pada sudut terpencil taskian kun. Ada sepotong kain yang agak compang kemping tergeletak dengan tenang di sudut itu. Entah kenapa, Zhuawan justru merasakan aura tabu dari kain compang kemping ini. Sepotong kain sebenarnya bisa memberiku aura tabu. Kain ini tidak sederhana. Sedikit mengernyit, Zhuawan samar-samar merasa bahwa kain compang kemping ini tidak sederhana. Memikirkan hal ini, Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan segera menangkap potongan kain itu di telapak tangannya. Kainnya sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan Zhuawan. Sekilas, benda itu tampak seperti barang biasa. Namun, kekuatan mental Zhuawan sangat kuat dan tajam. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh di dalam kain itu. Fluktuasi ini sangat istimewa. Jika bukan karena ketajaman Indra Zhuawan, dia pasti mengira kain ini adalah barang biasa dan tidak akan terlalu memperhatikannya. Xiao Hei, sepotong kain ini agak aneh. Bisakah kamu mengenali apa itu? Setelah memutar otak tanpa hasil, Zhuawan akhirnya meminta bantuan Xiao Hei. Saat ini, alis Xiao Hei sedikit berkerut. Sepasang mata kecil berwarna hitam menatap lurus ke kain di telapak tangan Zhuawan. Jejak keseriusan yang langka muncul di wajahnya. Saat Zhuawan mengeluarkan kain itu, Xiao Hei sudah memusatkan perhatiannya padanya. Anak, fluktuasi pada kain ini sangat kuat. Terlebih lagi, ini adalah fluktuasi mental. Kekuatan fluktuasi ini mungkin jauh melampaui level arcana master tingkat keempat atau bahkan kelima. Jika tebakan Raja Naga ini benar, pemilik sebelumnya dari kain ini kemungkinan besar adalah arcana master tingkat enam, kata Xiao Hei dengan ekspresi serius. Mendesis. Arcana master tingkat ke enam. Mendengar ini, Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bagaimanapun, status arcana master di kekaisaran King Suan sangat tinggi. Itu sudah melampaui imajinasi Zhuawan. Arcana master tingkat keempat adalah seseorang yang bahkan Lunantian, Markis mungkin, tidak berani terlalu menyinggung perasaannya. Jika itu adalah arcana master tingkat kelima, Lunantian bahkan harus bersikap hormat. Bahkan Kaisar Azure dari kekaisaran King Suan tidak akan berani bersikap sombong terhadap master arcana tingkat kelima. Namun, tidak ada satupun master arcana tingkat ke enam di seluruh kekaisaran King Suan. Mungkin hanya sedikit negara adidaya di wilayah timur yang memiliki arcana master tingkat ke enam, seperti Aula Naga Biru dan Akademi Dewa Unggul, dan seterusnya. Segera, tatapan Zhuawan menjadi sangat panas. Dia menatap kain di telapak tangannya dan berkata, itu sebenarnya adalah sesuatu milik master arcana tingkat enam. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang seperti itu pastinya tidak sederhana. Namun, kain ini terlihat sangat compang kemping. Bahkan jika itu adalah sesuatu milik arcana master tingkat enam, itu mungkin bukan semacam harta karun, kan? Xiaohei berkata dengan agak ragu sambil melihat kain biasa di depannya. Namun, Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, arcana masters memiliki banyak metode berbeda. Anda tidak dapat mengetahui apa yang istimewa dari kain ini, tetapi saya bisa. Zhuawan mengembangkan kitab suci evolusi segudang dari sekte evolusi segudang. Kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada arcana master tingkat ketiga biasa. Kekuatan mental Zhuawan saat ini mungkin tidak lebih lemah dari arcana master tingkat keempat. Namun, kualitas kekuatan mentalnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan arcana master tingkat keempat. Meski begitu, kekuatan mental Zhuawan jauh melebihi arcana master tingkat ketiga pada penyempurnaan tingkat ketiga. Itu masuk akal. Coba gunakan kekuatan mentalmu untuk merasakan kain ini. Mungkin kamu bisa mengetahui apa perbedaannya, Xiaohei menganggup dan berkata dengan serius. Baiklah. Saat dia berbicara, Istana Niwan Zhuowen bergerak. Energi mentalnya, yang sebesar lautan, melonjak keluar dan memasuki kain di telapak tangannya. Hmm, ada perlawanan. Ketika kekuatan mental Zhuawan bersentuhan dengan kain itu, dia segera merasakan riak aneh di permukaan kain itu. Tampaknya itu telah menjadi tembok besi, langsung menghalangi kekuatan mental Zhuawan. Terobosan. Matanya menyipit saat Istana Niwan di lautan kesadarannya berdengung lembut. Kekuatan mental yang lebih besar segera melonjak, berubah menjadi pisau tajam. Ia segera menembus penghalang di permukaan kain dan berhasil masuk ke dalamnya. Setelah menerobos penghalang riak di sekitar kain, Zhuawan merasa bintang-bintang di depannya telah bergeser, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Pemandangan di hadapannya telah berubah menjadi lubang hitam berbentuk spiral, dan pikirannya langsung tersedot oleh lubang hitam tersebut. Ini. Ketika Zhuawan membuka matanya, dia melihat pemandangan di hadapannya sebenarnya adalah langit berbintang yang luas. Di bawah langit berbintang ada kegelapan yang tak ada habisnya. Zhuawan berdiri di kehampaan sambil menatap langit berbintang dengan bingung. Ledakan. Tiba-tiba, bintang yang paling dekat dengan Zhuawan tiba-tiba meledak. Cahaya yang menyala-nyala hampir menyebabkan Zhuawan menutup matanya tanpa sadar. Ketika Zhuawan membuka matanya lagi, dia terkejut menemukan sosok dengan pakaian berkibar perlahan berjalan dari bintang yang meledak. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Jenggotnya putih bersih, dan dia mampu menempuh jarak ribuan meter hanya dengan berjalan santai. Aura seperti orang bijak terpancar dari lelaki tua itu. Lelaki tua itu memegang kocokan ekor kuda di tangannya. Matanya setajam elang saat dia tiba-tiba menatap Zhuawan. Cahaya terik berkedip-kedip di kedalaman matanya saat dia tertawa keras, Teman muda, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar bisa mendapatkan kain yang aku tinggalkan. Terlebih lagi, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan menjadi seorang Master Arcana juga. Saat dia berbicara, lelaki tua itu sekali lagi dengan cermat mengamati Zhuawan, berulang kali menganggukkan kepalanya sambil berkata, Teman kecil, kekayaanmu tidak dangkal. Kamu sebenarnya memiliki 10.000 kitab suci ekspansi, dari 10.000 sekte ekspansi. Hem, sebenarnya ada juga kehadiran Saint Talisman. Itu adalah jimat suci api es dan jimat suci petir angin. Sayangnya keduanya tidak lengkap. Hati Zhuawan berdebar kencang saat mendengar itu. Siapakah lelaki tua di hadapannya? Dia bahkan telah menemukan rahasia terbesarnya, Wind Lightning Saint Talisman dan Ichi Fire Saint Talisman. Selain itu, dia bahkan telah menunjukkan bahwa kedua jimat suci itu tidak lengkap. Siapa orang tua ini? Bagaimana dia mengetahui rahasiaku? Xiao Hei, tahukah kamu siapa orang tua ini? Wajah Zhuawan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru mengirim pesan kepada Xiao Hei. Namun, yang mengejutkan Zhuawan adalah tidak peduli bagaimana dia memanggil Xiao Hei. Dia tidak menerima tanggapan apapun. Tidak perlu mencoba memanggil roh di lautan kesadaranmu. Tempatmu berada saat ini adalah dunia spiritual yang aku ciptakan. Tidak ada cara bagimu untuk melakukan kontak dengan dunia luar. Lelaki tua itu tersenyum. Ada ekspresi tak terduga di wajahnya. Tidak mungkin, orang tua ini bahkan tahu tentang keberadaan Xiao Hei. Setelah memanggil Xiao Hei tanpa hasil, Zhuawan tahu bahwa lelaki tua itu mungkin mengatakan yang sebenarnya. Tempat dia berada saat ini seharusnya adalah dunia spiritual yang diciptakan oleh lelaki tua itu. 452. Teman muda, tidak perlu terlalu gugup. Fakta bahwa Anda dapat memasuki dunia spiritual di dalam kain berarti bakat kekuatan spiritual Anda telah mencapai tingkat yang disyaratkan. Jika tidak, bahkan jika Anda memperoleh kain itu, Anda tidak akan bisa memasuki dunia spiritual. Pria tua berambut putih itu tersenyum sambil mengganti topik pembicaraan. Bakat kekuatan spiritualku telah mencapai tingkat yang disyaratkan. Zhuawan menatap serius pada lelaki tua di depannya. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa bahwa lelaki tua di hadapannya itu tidak sederhana. Setiap gerakan lelaki tua itu menimbulkan gejolak yang aneh. Zhuawan tahu bahwa jika lelaki tua itu mau, dia bisa memusnahkannya kapan saja. He he, benar sekali, lelaki tua ini telah menetapkan batasan pada kain ini. Hanya ketika bakat kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat yang disyaratkan, seseorang dapat memasuki dunia spiritual melalui kain. Dan kamu, anak muda, sama sekali tidak sederhana. Anda sebenarnya telah mengembangkan keterampilan rahasia yang sangat kuat seperti miriat evolution scripture. Di masa depan, anak muda, masa depanmu tidak terbatas. Secara alami, Anda memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan di dalam kain tersebut. Kata lelaki tua berambut putih itu. Kain itu berisi keterampilan rahasia kekuatan spiritual yang diciptakan oleh lelaki tua ini. Baru saja, lelaki tua ini telah memeriksa tubuhmu dan menemukan bahwa kamu sebenarnya memiliki empat jenis api bumi. Tampaknya peluangmu tidak kecil. He he, maka keterampilan rahasia kekuatan spiritual orang tua ini bahkan lebih cocok untukmu. Mata lelaki tua berambut putih itu berbinar saat dia berkata. Oh, keterampilan rahasia kekuatan spiritual yang cocok untuk saya. Keterampilan rahasia kekuatan spiritual macam apa itu? Mendengar ini, Zuawan berkata dengan penuh semangat. Setelah kamu meninggalkan dunia spiritual, keterampilan rahasia kekuatan spiritual secara alami akan muncul di dalam kain. Karena Anda telah mengembangkan kitab suci evolusi segudang, lelaki tua ini juga sangat tertarik dengan dunia spiritual. Jadi, lelaki tua ini menarikmu ke dunia spiritual untuk bertemu denganmu. Pada titik ini, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menggosok kedua tangannya dengan cara yang buruk. Dia tanpa malu-malu mendekati Zuawan dan berkata, Anak muda, apa itu? Bisakah Anda meminjamkan miriat evolution scripture kepada orang tua ini? Melihat lelaki tua yang awalnya memiliki sikap bijak sebenarnya mengungkapkan ekspresi menyedihkan, Zuawan segera merasakan sedikit keanehan di hatinya. Jejak keraguan muncul di wajahnya. Zuawan memperoleh miriat derivation scripture secara kebetulan. Zuawan ragu-ragu untuk menyerahkannya kepada lelaki tua berambut putih yang baru pertama kali dia temui. Meskipun demikian, Zuawan tahu bahwa tetua di depannya sudah bersikap sangat sopan padanya. Lagipula, seseorang yang bisa membangun dunia spiritual sebesar itu pastinya bukanlah orang biasa. Pembangkit tenaga listrik seperti itu bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Orang tua berambut putih itu juga melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Zuawan. Ia menamparkan keningnya dan berkata, sepertinya lelaki tua ini terlalu belak-belakan. Nak, lelaki tua ini tidak akan meminjam, kitab suci sepuluh ribu yan, milikmu secara gratis. Aku akan menukarnya denganmu dengan syarat yang setara. Bagaimana dengan ini? Saya dapat melihat bahwa kekuatan spiritual Anda telah mencapai puncak peringkat ketiga. Anda hanya selangkah lagi untuk menjadi arcana master peringkat keempat. Saat dia berbicara, lelaki tua berambut putih itu dengan malang menggosok tangannya dan tanpa malu-malu mendekati Zuawan, jika kamu bisa meminjamkan, kitab suci sepuluh ribu yan, kepada lelaki tua ini, hehehe, lelaki tua ini akan membantumu meningkatkan kekuatan spiritualmu ke tingkat yang lebih tinggi. Arcana master peringkat keempat. Bagaimana menurut Anda? Mendengar ini, keraguan di wajah Zuawan langsung lenyap. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang saat dia buru-buru menganggup dan berkata, Jika kamu bisa membantuku menerobos menjadi master arcana tingkat keempat, maka aku bisa meminjamkanmu miriat dari Vision Scripture. Namun, bisakah Anda benar-benar membantu saya menerobos ke peringkat keempat arcana master? Sejak kekuatan spiritualnya mencapai puncak peringkat ketiga, Zuawan merasa bahwa kekuatan spiritual di istana niwannya berkembang dengan sangat lambat. Dia telah mendengar bahwa seorang master arcana yang mencapai peringkat keempat akan mengalami perubahan yang mengejutkan, sebuah metamorfosis sejati. Di masa lalu, master arcana dianggap sangat lemah dalam pertempuran. Jika seorang petarung dengan peringkat yang sama melawan master arcana, petarung tersebut akan menghancurkan master arcana sepenuhnya. Namun, begitu seorang master arcana mencapai peringkat keempat, perubahan yang mengejutkan akan terjadi. Ini karena begitu seorang master arcana mencapai peringkat keempat, kekuatan spiritual mereka akan menjadi sangat kental dan tangguh. Justru karena kekuatan spiritual master arcana peringkat keempat terlalu kuat sehingga master arcana peringkat keempat dapat mengandalkan kekuatan spiritual mereka untuk menyerang dan bertahan. Kekuatan spiritual mereka benar-benar dapat menolak harta roh tingkat bumi. Karena Zhuawan mengembangkan, Kitab Suci 10.000 Yan, Istana Niwan miliknya memiliki total 81 helai kekuatan spiritual. Jika kekuatan spiritual Zhuawan benar-benar mencapai peringkat keempat, kekuatan spiritualnya sendiri mungkin akan setara dengan seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Jika kekuatan spiritual Zhuawan berhasil menembus peringkat keempat, Zhuawan tidak perlu lagi takut pada Elefe Yongsheng. Melihat Zhuawan meragukannya, lelaki tua berambut putih itu segera memelototinya dan mendengus, Aku hanya membantumu dengan paksa menerobos ke peringkat keempat. Apa susahnya itu? Semudah mengangkat satu jari bagi saya. Dengan itu, kehadiran yang sangat menakutkan muncul dari tubuh lelaki tua berambut putih itu. Kehadirannya seluas lautan, seluas langit berbintang. Sebelum kehadiran ini, Zhuawan seperti perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja saat terjadi badai. Dia tidak penting dan tidak penting. Kehadiran yang sangat kuat. Bagaimana bisa begitu kuat? Sepotong keterkejutan akhirnya muncul di wajah Zhuawan. Kehadiran lelaki tua berambut putih itu begitu besar sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Zhuawan dapat merasakan bahwa kehadiran Kin Markis Lu nantian bahkan tidak seper seribu dari kehadiran lelaki tua berambut putih itu. Orang tua ini terlalu menakutkan. Siapa orang tua ini? Mengapa kehadirannya begitu menakutkan? Pada saat ini, tubuh Zhuawan sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran karena kehadirannya. Untayan darah merah mengalir dari tubuhnya yang terbuka, membuatnya tampak sengsara dan buas. Orang tua berambut putih itu juga melihat penampilan aneh Zhuawan dan buru-buru menarik auranya. Dia menatap Zhuawan dengan nada meminta maaf dan berkata, Sekarang kamu tahu betapa kuatnya orang tua ini. Kemarilah, saya akan membantu Anda dengan pencerahan sekarang dan membantu Anda menerobos ke peringkat keempat. Dengan itu, lelaki tua berambut putih itu melambaikan tangan kanannya dan kekuatan yang kuat segera menarik Zhuawan ke depannya. Dia mengulurkan lengan kurusnya dan dengan lembut menepuk dahi Zhuawan. Zhuawan hanya merasakan sensasi sejuk di antara alisnya. Segera setelah itu, kekuatan spiritual yang kuat mengalir dari tangan lelaki tua itu ke istana Niwan Zhuawan. Gemuruh Istana Niwan bagaikan sambaran petir yang tiba-tiba. Kekuatan spiritual di dalamnya berubah menjadi pusaran air. Bagaikan sungai yang mengalir ke laut, menyedot seluruh kekuatan spiritual yang dituangkan lelaki tua berambut putih itu ke dalam istana Niwan tanpa perlawanan apapun. Saat kekuatan spiritual terus masuk, pusaran kekuatan spiritual di istana Niwan berkembang pesat. Akhirnya menyelimuti seluruh istana Niwan. Ketika pusaran air tersebut meluas hingga ukuran maksimumnya, ia meledak dengan keras dan pusaran kekuatan spiritual berubah menjadi hujan cahaya. Hujan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di istana Niwan. Akhirnya kapasitas kekuatan spiritual di istana Niwan menjadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Namun, Zhuawan dapat merasakan kekuatan spiritual ini jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Jika kekuatan spiritual di istana Niwan digambarkan sebagai benang lemah di masa lalu, maka kekuatan spiritual di istana Niwan saat ini seperti kawat baja yang sekuat baja. Zhuawan perlahan membuka matanya. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari matanya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Zhuawan dan mendatangkan malapetaka di udara. Ruang di sekelilingnya langsung terkoyak oleh badai spiritual ini. Apakah ini kekuatan-kekuatan spiritual tingkat 4? Merasakan badai spiritual destruktif yang mengerikan di udara, mata Zhuawan dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan destruktif dari kekuatan spiritual tingkat 4 telah melampaui ekspektasinya. Anak, karena lelaki tua ini telah mencerahkanmu dan membantumu menerobos, maka kau harus membiarkan lelaki tua ini meminjam Kitab Suci Segudang Evolusi. Pria tua berambut putih itu menggosok tangannya dan mendekati Zhuawan sekali lagi. Terima kasih senior. Kali ini, kamu telah banyak membantuku. Wajar jika saya membiarkan Anda meminjam Kitab Suci Segudang Evolusi. Jika bukan karena saya belum sepenuhnya menguasai Kitab Suci Segudang Evolusi, saya akan langsung memberikannya kepada Anda. Zhuawan dengan penuh syukur menggenggam tangannya. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengeluarkan sepotong logam dari tas kiankun miliknya dan menyerahkannya kepada lelaki tua berambut putih itu. Senior, potongan logam ini berisi Kitab Suci Segudang Evolusi. Orang tua berambut putih itu buru-buru mengambil potongan logam itu dan berkata sambil tersenyum, Nak, kamu cukup berterus terang. Orang tua ini menyukai karaktermu. Namun, Anda dapat yakin bahwa lelaki tua ini hanya melihatnya. Setelah melihatnya, saya secara alami akan mengembalikannya kepada Anda. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Mendengar ini, Zhuawan dengan ringan menghela nafas di dalam hatinya. Yang paling dia takuti adalah lelaki tua menakutkan di depannya ini akan langsung mengambil Kitab Suci Segudang Evolusi dan tidak mengembalikannya. Dengan kekuatan menakutkan lelaki tua ini, Zhuawan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengambil kembali Kitab Suci Segudang Evolusi dari lelaki tua berambut putih itu. Setelah mengatakan ini, lelaki tua berambut putih itu tidak lagi memperhatikan Zhuawan. Sebaliknya, dia mulai berkonsentrasi melihat Kitab Suci Segudang Evolusi di dalam potongan logam. Seiring berjalannya waktu, alis lelaki tua itu sesekali mengendur dan mengerutkan kening. Terkadang, dia mengumpat dengan keras. Terkadang, dia menamparkan meja dan berteriak. Perilakunya mirip dengan orang gila. Sekitar satu jam kemudian, lelaki tua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam. Jejak cahaya muncul di matanya. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi begitu. Pantas saja, Kitab Suci Segudang Evolusi, punya efek membagi kekuatan spiritual. Ternyata begitulah prinsipnya. Kenapa lelaki tua ini tidak menduganya? Sungguh luar biasa. Haha. Pria tua berambut putih itu menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dengan hentakan kakinya, dia benar-benar menghilang dari tempatnya berada. Sesaat kemudian, dia berada ribuan mil jauhnya, hampir berubah menjadi titik siowhei. Suara mendesing. Potongan logam itu berubah menjadi cahaya hitam dan dengan lembut jatuh ke telapak tangan suawen. Di saat yang sama, tawa lelaki tua berambut putih itu seperti guntur yang menggelegar, bergema di seluruh kehampaan. Anak kecil, kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih. Orang tua ini telah mencari Kitab Suci Segudang Evolusi selama ribuan tahun, tetapi saya belum menemukan petunjuk apapun. Aku tidak menyangka kalau kain yang kutinggalkan begitu saja akan benar-benar membawamu ke lelaki tua ini. Terlebih lagi, Anda membawa Kitab Suci Segudang Evolusi. Tampaknya surga benar-benar membantuku. Haha, anak kecil, bakatmu sangat bagus. Mungkin dalam waktu dekat kita akan bertemu lagi. Sekarang, orang tua ini akan pergi dulu. Tawa liar lelaki tua berambut putih itu terdengar di telinganya. Mata suawen juga dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya mencari, Kitab Suci Segudang Evolusi saja sudah memakan waktu ribuan tahun. Monster tua macam apa ini? Bagaimanapun, seorang kultifator yang bisa hidup selama ribuan tahun setidaknya berada di alam kaisar. Orang tua ini setidaknya adalah ahli realem kekuatan kekaisaran, bukan mengerikan sekali. Saya sebenarnya cukup beruntung bisa bertemu dengan seorang kultifator kaisar realem yang legendaris. Selain itu, tampaknya budidaya kekuatan spiritual orang tua ini juga sangat menakutkan. Dia setidaknya adalah arcana master kelas 6. Monster yang sangat tua. 453. Anak, cepat bangun. Di dalam gua, Xiaohei menatap tajam ke arah suawen, yang tiba-tiba menjadi lesu, di depan api unggun. Setelah suawen mencoba memeriksa kain di tangannya, dia langsung menjadi seperti ini. Ada apa dengan kain ini? Setelah energi mental anak ini bersentuhan dengan kain itu, dia menjadi sangat putus asa. Saat Xiaohei tidak tahu harus berbuat apa, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh suawen. Gelombang energi mental itu seperti lautan luas yang menyebar ke seluruh gua. Energi mental yang sangat kuat. Eh, bagaimana energi mental ini bisa sekuat itu? Ini hampir sebanding dengan arcana master kelas 4. Melihat gelombang energi mental yang tiba-tiba dari tubuh suawen, Xiaohei tertegun pada awalnya, tapi segera setelah itu, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia berkata, anak ini tidak mungkin bisa menerobos, kan? Dia menerobos begitu saja setelah linglung beberapa saat, ini sungguh. Xiaohei tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa mengutuk untuk mengungkapkan rasa sakit di hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa terobosan tiba-tiba suawen ada hubungannya dengan kain itu. Aura yang kuat datang dan pergi dengan cepat. Ketika aura di tubuh suawen telah benar-benar hilang, kelopak mata suawen bergerak sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Tatapannya dipenuhi kejutan. Nak, apa yang terjadi? Mengapa energi mentalmu tiba-tiba menembus ke tingkat 4? Sosok Xiaohei melintas, dan dia muncul di depan suawen, wajahnya penuh kebingungan. Melihat Xiaohei yang kebingungan di depannya, suawen tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang terjadi di dunia spiritual. Xiaohei telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia bukanlah orang luar baginya. Tidak perlu menyembunyikan hal seperti itu dari Xiaohei. Setelah mendengarkan cerita suawen, wajah Xiaohei dipenuhi keheranan. Dia berulang kali memuji keberuntungan suawen karena mampu bertemu dengan pembangkit tenaga listrik imperial realem dan mendapatkan kesempatan yang begitu besar. Orang tua itu pernah berkata bahwa kain itu berisi teknik spiritual rahasia yang ia ciptakan. Aku penasaran, apa itu teknik spiritual rahasia? Zuowen sepertinya memikirkan sesuatu, dan tatapannya segera tertuju pada kain di telapak tangannya. Ia melihat bahwa kain yang semula kosong ternyata dipenuhi dengan tinta hitam pekat. Teknik penggabungan api Di bagian atas tinta hitam pekat, ada tiga kata besar, teknik penggabungan api. Pukulannya seperti naga dan ular, dan ujung setiap pukulannya panjangnya tiga kaki. Setelah melihat nama teknik spiritual rahasia ini, Zuowen samar-samar merasa bahwa teknik penggabungan api ini akan sangat membantunya. Ketika dia berada di dunia spiritual, lelaki tua berambut putih itu mengatakan bahwa teknik spiritual rahasia ini sangat cocok untuk Zuowen. Setelah sekitar satu jam, Zuowen pada dasarnya telah selesai membaca kata-kata di kain itu. Ketika tatapannya menyapu kata terakhir, Zuowen menghela nafas lega, dan wajahnya menunjukkan sedikit ekstasi. Teknik penggabungan api ini terlalu cocok untuknya, seolah-olah itu adalah teknik spiritual rahasia yang dibuat khusus untuknya. Teknik penggabungan api, seperti namanya, adalah teknik spiritual rahasia yang menggunakan energi mental seseorang untuk memadukan api yang berbeda. Terlebih lagi, itu adalah teknik spiritual rahasia yang berspesialisasi dalam memadukan api bumi yang sangat kuat. Menurut pendahuluan, level tertinggi dari teknik penggabungan api adalah selama sembilan api bumi yang berbeda digabungkan, seseorang akan mampu menciptakan api yang benar-benar baru. Kekuatan nyala api ini sebanding dengan api surgawi, dan disebut api pemurnian sembilan warna. Teknik penggabungan api ini, dapatkah sebenarnya menciptakan api surgawi secara artifisial? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Setelah membaca semua isi teknik penggabungan api, Zua Wen hanya bisa terkesiap. Zua Wen secara alami tahu tentang api surgawi. Itu adalah api pamungkas yang kekuatannya melebihi api bumi. Dikatakan bahwa setiap api surgawi di benua armor surgawi memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Beberapa bahkan telah berkultivasi menjadi roh, dan dapat berubah menjadi bentuk manusia untuk berkultivasi. Itu sangat tidak normal. Api surgawi adalah nyala api yang dianugerahkan oleh surga, raja segala api. Tentu saja, di benua armor surgawi yang tak terbatas, api surgawi sangatlah langka. Dalam puluhan ribu tahun sejarah benua armor surgawi, jumlah api surgawi yang muncul tidak pernah melebihi dua digit. Ini cukup untuk membuktikan betapa langkanya api surgawi. Nah, teknik penggabungan api ini luar biasa. Ketika dikembangkan ke tingkat tertinggi, ia sebenarnya dapat memadukan sembilan api bumi yang berbeda dan menciptakan api surgawi yang disebut api pemurnian sembilan warna. Xiaohei juga melihat-lihat isi kain itu dan berkata dengan mata terbelalak. Haha, kuali langit terbakar sembilan roda awalnya perlu mengumpulkan sembilan asal api bumi yang berbeda agar berhasil mengaktifkan kekuatan penuhnya. Namun, teknik penggabungan api dapat memadukan sembilan kebakaran bumi yang berbeda. Kedua hal ini mengharuskan saya mengumpulkan api bumi. Sepertinya kehendak langit ingin aku mengumpulkan api bumi. Zuawan berkata dalam suasana hati yang baik. Hehe, kekuatan api bumi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Selain itu, tanpa wadah yang sesuai untuk menampung asal api bumi, sekuat apapun wadah tersebut, seseorang mungkin tidak akan berhasil menjinakkan api bumi. Nak, kamu sangat beruntung. Anda tidak hanya memiliki harta karun seperti mantra suci api es yang dapat meredam api bumi, Anda juga memiliki wadah seperti kuali langit terbakar sembilan roda yang dapat menampung api bumi. Bisa dibilang mengumpulkan earth fire jauh lebih mudah bagi Anda. Satu-satunya kekurangan Anda adalah petunjuk tentang kebakaran bumi. Xiao Hei memutar matanya. En, itu benar. Namun, saya sudah memiliki empat jenis api bumi di tubuh saya. Saya bertanya-tanya, setelah mengolah seni peleburan api ini dan menggabungkan keempat jenis api bumi, tingkat kekuatan apa yang akan dicapainya? Zuowen menyeringai. Jika kamu menggabungkan keempat api bumi bersama-sama, kekuatannya seharusnya tidak sekuat teratai darah. Namun, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda kedua. Tanda seru petik 2. Xiao Hei diam-diam menganalisis. Seolah memikirkan sesuatu, Zuowen tiba-tiba mendapat ide dan berkata, jika saya menggabungkan keempat api bumi bersama-sama untuk menciptakan nyala api baru, dan kemudian menggunakan nyala api baru ini untuk menyatu dengan embun beku ekstrim, seberapa kuatka energi es dan api tersebut. Diciptakan menjadi. Xiao Hei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, itu ide yang bagus. Jika keempat jenis api bumi menciptakan api baru dan memadukannya dengan es dingin ekstrim, energi es dan api yang tercipta pasti akan jauh melampaui teratai berwarna darah. Namun, apakah kamu yakin bisa menahan serangan balasannya? Serangan balik dari teratai darah sudah cukup untuk ku tahan. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang energi es dan api yang lebih kuat yang diciptakan oleh perpaduan api baru. Zuowen dengan getir menggelengkan kepalanya. Itulah alasannya. Saat ini, tugas terpenting Anda adalah mendapatkan teknik tempering tubuh tingkat kaisar yang kuat. Hanya teknik tempering tubuh tingkat kaisar yang dapat dengan cepat meningkatkan kualitas tubuhmu saat ini, kata Xiao Hei. Jika itu adalah teknik tempering tubuh tingkat kaisar, maka aku hanya bisa berharap bahwa gunung pelatihan memiliki teknik tempering tubuh seperti itu. Zuowen menganggup dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Saat ini, jika Anda ingin melintasi hutan gelap untuk mencapai gunung pelatihan, Anda memerlukan setidaknya satu bulan. Lu nantian pernah berkata bahwa gunung pelatihan akan dimulai dalam dua bulan. Anda tidak perlu terburu-buru ke Training Mountain. Anda dapat mempraktikkan teknik penggabungan api sambil bergegas. Kekuatan teknik Fire Fusion cukup bagus. Mendengar perkataan Xiao Hei, Zuowen mengangguk setuju. Sekarang kekuatan mental Zuowen telah mencapai tingkat awal keempat. Kekuatannya menjadi lebih dari dua kali lipat. Mungkin bahkan ahli tahap kaisar tahap awal tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Zuowen. N. Saya akan mencoba memahami teknik penggabungan api terlebih dahulu. Sebaiknya saya bisa memahaminya sepenuhnya sebelum memasuki gunung pelatihan. Dengan begini, aku akan punya satu kartu truf lagi. Setelah mengatakan itu, Zuowen tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia diam-diam duduk bersila di depan api unggun dan mulai memahami teknik penggabungan api di dalam kain. Ribuan mil jauhnya dari hutan gelap, gunung pelatihan yang megah berdiri dengan tenang di antara langit dan bumi. Di puncak gunung, yang mencapai awan, ada platform yang sangat besar. Pada saat ini, hampir seribu orang berdiri di peron, diam-diam mengamati tablet batu di tengah peron. Tablet batu ini tingginya ratusan kaki, dan tampilannya persis sama dengan tablet duniawi di training plaza. Jelas sekali, ada juga tablet duniawi di puncak gunung pelatihan. Terlebih lagi, nama-nama di tablet dunia ini tersusun rapi, dan jauh lebih sederhana daripada yang ada di training plaza. Di depan ribuan orang berdiri lima sosok transcendent. Tentu saja, mereka adalah lunantian, penguasa meteorit, dan dua raksasa lainnya. Hutan gelap memang penuh bahaya. Baru tiga hari berlalu, dan lebih dari lima puluh orang telah tersingkir. Gu Yue Tian menatap tablet langit dan bumi dengan penuh perhatian di tempat yang tidak mencolok dalam kelompok. Saat ini, sudah ada lebih dari lima puluh nama di tablet langit dan bumi yang meredup. Ini berarti orang-orang ini telah tersingkir dan mati. Saudaraku Gu, tidak perlu terlalu khawatir. Saya dapat melihat bahwa ketiga kontestan dari Fin Armor City tidaklah sederhana. Mereka mungkin tidak akan mati di hutan gelap. Kiyu Chou, yang berdiri di samping Gu Yue Tian, tersenyum tipis. Saya tidak terlalu khawatir tentang Zua Wen. Dia sangat kuat. Saya khawatir tentang Gu Xin dan Hu Hu Ying. Mereka berdua sedikit lebih lemah, hanya setengah langkah dari alam kaisar tertinggi. Di hutan gelap yang penuh bahaya, kekuatan seperti ini saja tidak cukup. Gu Yue Tian menggelengkan kepalanya. Kalian yakin sekali bahwa Zua Wen tidak akan berada dalam bahaya. Namun, lelaki tua ini mengira Zua Wen pasti sudah mati. He he. Tawa dingin tiba-tiba datang dari samping, menyebabkan Gu Yue Tian, Kiyu Chou, dan Ouyang Yun Tu mengerutkan kening. Mereka menatap lelaki tua yang mencibir itu. Pak Tua Wu Ji, Anda begitu yakin bahwa Zua Wen sudah mati? Anda terlalu yakin? Balas Kiyu Chou. He he. Apakah menurutmu bajingan kecil itu masih hidup setelah menyinggung kota Tyren Chu kita? Pak Tua Wu Ji tertawa sinis. Jadi maksudmu kamu mengirim Liu Che untuk membunuh Zua Wen? He he. Meskipun Liu Che kuat, peringkatnya di tablet duniawi lebih rendah dari peringkat Zua Wen. Saya khawatir dia akan terbunuh setelah mengejar Zua Wen. Pada saat itu, kota Tyren Chu Anda akan kehilangan seorang jenius yang luar biasa. Kiyu Chou mencibir. He he. Liu Che tidak akan gagal karena lelaki tua ini memberi Liu Che jimat natal. Tidak peduli betapa menantangnya Zua Wen, dia tidak akan mampu menolak kekuatan jimat natal. Pak Tua Wu Ji tertawa bangga. Apa? Jimat natal? Pak Tua Wu Ji, kamu benar-benar tercelah. Ekspresi Kiyu Chou, Gu Yuetian, dan Ouyang Yuntu sangat berubah. Mereka secara alami tahu bahwa Pak Tua Wu Ji mahir dalam jimat. 454. Pak Tua Wu Ji sungguh murah hati. Dia bahkan memberikan jimat natalnya kepada Liu Che. Jimat natal milik orang tua janji itu sangat kuat. Jika seseorang belum mencapai tahap kaisar tertinggi, pada dasarnya mereka akan mati dengan mengenaskan di bawah jimat natal. Bakat Zua Wen memang hebat, tapi dia hanya berada di tahap kaisar tertinggi. Dia bukan tandingan Liu Che, yang memiliki jimat natal. Konfrontasi antara lelaki Tua Wu Ji dan Kiyu Chou menarik perhatian beberapa kultifator di sekitarnya. Khususnya, ketika mereka mendengar tentang natal talismen, mereka semua menjadi sangat tersentuh. Orang Tua Wu Ji mengungkapkan sedikit rasa puas diri ketika dia merasakan tatapan ketakutan dari sekitarnya. Jimat natal adalah hasil karya darah, keringat, dan air matanya. Itu sangat terkenal di kabupaten Mukin. Dia tidak percaya bahwa Liu Che, yang memiliki jimat natal, tidak dapat membunuh Zua Wen. Kiyu Chou, apakah menurutmu Zua Wen akan berhasil melewati hutan gelap tanpa cedera? Haha, tapi jangan khawatir. Begitu kita mencapai gunung pelatihan, Ouyang Hansuan dan yang lainnya dari kota Broken Rock akan tersingkir dengan sangat cepat. Penatua Abadi melirik Kiyu Chou dengan provokatif. Kota Terancu dan kota batu rusak mereka awalnya seperti api dan air, dan Penatua Abadi dan Kiyu Chou telah bertarung berkali-kali. Melihat Kiyu Chou menderita, Penatua Abadi tentu saja senang. Mata Kiyu Chou menjadi gelap saat mendengar itu. Dia pernah merasakan kekuatan jimat natal milik orang Tua Wu Ji sebelumnya. Memang sangat kuat. Meskipun dia cukup percaya diripada Zua Wen, dia masih tidak percaya bahwa Zua Wen dapat menahan kekuatan natal talismen dengan kekuatannya. Pak Tua Wu Ji, jangan terlalu sombong. Hutan gelap diselimuti kabut hitam pekat sepanjang tahun. Jarak pandang sangat rendah. Tidak mudah melacak seseorang, Kiyu Chou mendengus dingin. He he, aku sudah merencanakan untuk menyingkirkan bajingan kecil itu. Apa menurutmu aku tidak akan memikirkan hal itu? Sejujurnya, saya telah menempatkan keberadaan pelacakan di Slip Diok dari Startling Cloud Limitless Manual. Selama bajingan kecil itu tidak membuang batu dioknya, Liu Che dan yang lainnya pasti bisa menyusulnya, kata Pak Tua Wu Ji dengan bangga. Apa? Kiyu Chou, Gu Yu Etian, dan Ouyang Yun Tu akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya, mereka mengira Zua Wen dapat mengandalkan kabut hitam pekat untuk melarikan diri dari Liu Che dan yang lainnya karena jarak pandang yang sangat rendah di hutan gelap. Namun kini, lelaki tua abadi itu sebenarnya telah melakukan persiapan penuh. Iblis tua tanpa batas, kamu benar-benar kejam. Kata Kiyu Chou dingin. Dia tidak lagi memperhatikan orang tua itu. Sebaliknya, dia menatap nama Zua Wen di monolit dengan cemas. Untungnya nama Zua Wen masih cerah dan belum redup. Ini berarti Zua Wen belum tersingkir. Zua Wen, jangan mati begitu saja. Gumam Kiyu Chou. Melihat Kiyu Chou tidak menjawab, lelaki tua Wu Ji itu merasa sedikit bosan. Dia menyipitkan matanya dan menatap tablet langit dan bumi. Dia sangat menantikan untuk melihat Zua Wen tersingkir. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya kemasan melintas di tablet langit dan bumi. Kemudian, seperti meteor yang jatuh, cahayanya perlahan meredup. Orang lain telah tersingkir. Cahaya kemasan dengan cepat meredup. Mata semua orang berkedip saat mereka menatap lekat-lekat pada nama yang akan meredup. Setiap kali ini terjadi, mereka tahu bahwa seseorang telah tersingkir. Segera, mereka menemukan nama biasa-biasa saja dalam kategori manusia. Orang yang tersingkir hanyalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah. Semua orang hanya meliriknya sebentar sebelum mengabaikannya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah. Mereka tidak perlu terlalu memperhatikannya. Namun, lelaki tua abadi di antara kerumunan itu sedikit mengernyit. Ini karena kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah yang telah jatuh berasal dari kota Tai Rencu. Selain itu, dia adalah salah satu dari lima orang yang mengejar Zua Wen bersama Liu Che. Sepertinya Zua Wen memiliki kekuatan. Liu Che dan empat lainnya mengelilinginya, tapi dia masih berhasil membunuh salah satu dari mereka. Orang tua yang kekal itu sedikit tidak senang. Meskipun kota Tai Rencu memiliki fondasi yang dalam, masih diperlukan banyak upaya untuk meningkatkan kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah. Awalnya, dia berpikir bahwa Liu Che seharusnya bisa membunuh Zua Wen tanpa menderita luka apapun karena dia memiliki tiga jimat takdir dan dikepung oleh lima orang. Namun, sekarang dia telah kehilangan salah satu bangsanya, hal itu tentu saja membuat Pak Tua Wu Ji tidak bahagia. Saya khawatir Liu Che enggan menggunakan jimat natalnya, itulah sebabnya dia mengizinkan Zua Wen membunuh salah satu rakyatnya. Aku harus memarahi Liu Che setelah dia lulus ujian, pikir lelaki tua abadi itu dalam hati. Suara mendesing. Cahaya kemasan lainnya menyala, dan nama orang lain di Prasasti Manusia meredup. Namun, hal itu tetap tidak menimbulkan keributan yang terlalu besar. Prasasti Manusia dipenuhi oleh para penggarap realem kaisar tertinggi setengah langkah, jadi mereka tidak layak untuk terlalu diperhatikan. Bagaimanapun, para penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah adalah tingkat keberadaan terendah di Prasasti Langit dan Bumi. Retakan. Namun, lelaki tua abadi itu mengepalkan tangan kanannya sambil menatap nama yang sudah redup lagi. Orang ini juga seorang jenius dari kota Tyran Chu. Dia juga merupakan kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah lainnya dalam kelompok lima orang Liu Che. Liu Che, bocah itu. Jika dia tidak memberiku penjelasan setelah persidangan, aku tidak akan memaafkannya. Lelaki tua abadi itu bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin saat ekspresinya menjadi gelap. Orang tua abadi masih bisa menerima hilangnya satu setengah langkah kultifator realem kaisar tertinggi. Namun, dia kalah dua kali sekaligus. Tidak peduli seberapa kayanya lelaki tua abadi itu, dia masih merasakan sakit di hatinya. Lagi pula, tidak ada lebih dari sepuluh kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah di kota Tyran Chu. Namun, sudah waktunya Zhuawan ditangani oleh Liu Che. Dia meninggal dengan kematian yang layak karena dua penggarap realem kaisar tertinggi setengah langkah dari kota Tyran Chu mati bersamanya. Saat dia berbicara, lelaki tua abadi itu menatap dingin nama Zhuawan di kategori langit. Dua kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah adalah yang terlemah di antara kelompok lima orang Liu Che, jadi mungkin saja mereka akan dibunuh oleh Zhuawan sebelum dia meninggal. Namun, Liu Che, Zhou Yi, dan Zhou Fan yang tersisa bukanlah orang yang mudah menyerah. Mereka lebih dari mampu membunuh Zhuawan. Kiyu Chou dan yang lainnya, yang berdiri tidak terlalu jauh dari lelaki tua abadi itu, juga memperhatikan bahwa dua penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah yang telah tersingkir tampaknya berasal dari kota Tyran Chu. Sepertinya tim Zhuawan dan kota Tyran Chu sudah mulai bertarung. Kiyu Chou mengerutkan kening saat dia berbicara dengan cemas. Orang tua abadi itu terlalu tercelah. Dia tidak punya niat baik saat mengeluarkan seni awan yang mengejutkan. Ouyang Yun Tu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Liu Che memiliki jimat natal pada dirinya. Bahkan jika Zhuowen Yu telah membunuh dua orang jenius dari kota Tyran Chu, jika Liu Che bergerak, bagaimana mungkin Zhuowen Yu bisa menjadi lawannya? Wajah Gu Yuetian dipenuhi kekhawatiran. Zhuowen adalah jenius paling mengerikan dalam sejarah Ratan Armor City, dan tokoh kunci dalam kebangkitan Ratan Armor City. Jika Zhuowen mati, maka Ratan Armor City tidak akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Bahkan mungkin akan menurun selamanya. Tuan Gu, jangan terlalu khawatir. Zhuowen belum mati, kan? Mungkin surga akan membantu mereka yang layak dan dia akan dapat melarikan diri dari kejaran Liu Che. Wajah Kiyu Chou menunjukkan sedikit kepahitan. Bahkan dia tidak percaya ini. He he, dia masih membohongi dirinya sendiri. Kiyu Chou, bajingan tua itu, masih belum menyerah. Mari kita lihat ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan ketika hasilnya keluar. Orang tua yang kekal itu terkeke pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sinar cahaya kemasan memancar dari monolit duniawi. Mereka seperti dua matahari yang terik di atas monolit, sangat mempesona dan menarik perhatian. Namun, pemandangan gemilang ini hanya berumur pendek. Lihat, cahaya kemasan datang dari area panggung bumi. Ini berarti para jenius yang tersingkir berada di alam kaisar tertinggi. Apalagi, dua di antaranya tersingkir pada saat bersamaan. Sepertinya mereka berdua berasal dari tim yang sama. Mereka pasti menghadapi masalah besar di hutan gelap, jadi mereka mati bersama. Ini adalah pertama kalinya dalam tiga hari aku melihat para jenius di alam kaisar tertinggi tersingkir. Awalnya aku berpikir bahwa para jenius di area panggung bumi akan mampu mencapai gunung ujian. Aku tidak menyangka mereka akan berhasil mencapai gunung ujian. Untuk dihilangkan hanya dalam tiga hari. Kecepatan ini agak cepat. Ketika cahaya kemasan muncul dari area panggung bumi, hal itu langsung menyebabkan keributan di peron. Banyak orang bahkan menggelengkan kepala secara emosional. Berderak. Orang tua abadi itu mengepalkan tangannya dengan erat. Pembuluh darah yang mengerikan menonjol di punggung tangannya. Mata kecilnya yang dingin melebar saat dia menatap kosong kedua nama yang perlahan meredup di area panggung bumi. Dia bergumam tak percaya, Zhou Yi, Zhou Fan, mereka juga tersingkir. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Zhou Yi dan Zhou Fan adalah orang jenius kedua setelah Liu Che di kota Tai Rancu. Meskipun mereka hanya berada di roda pertama alam kaisar tertinggi, keduanya telah mengembangkan teknik air sejati Yin Yang. Jika keduanya bekerja sama, kekuatan mereka akan sebanding dengan roda kedua tahap awal dari alam kaisar tertinggi. Di mata sesepuh janji, mustahil bagi Zhou Yi dan Zhou Fan untuk tersingkir. Namun, mereka kini telah muncul di hadapannya. Kiyu Chou, Gu Yu Etian, dan Ouyang Yuntu juga memperhatikan meredupnya nama Zhou Yi dan Zhou Fan di area panggung bumi. Mereka secara alami mengenali dua orang jenius yang cukup terkenal di kota Tai Rancu. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Kekuatan Zhou Wen sepertinya melebihi ekspektasi mereka. Liu Che jelas memimpin lima orang untuk mengejar Zhou Wen, tapi sekarang, empat dari mereka telah dibunuh oleh Zhou Wen. Salah satunya adalah kultifator realem kaisar tertinggi, sementara yang lainnya adalah kultifator realem kaisar tertinggi. Namun, keributan di Peron belum berakhir. Cahaya keemasan yang menakutkan dan menyala-nyala tiba-tiba muncul dari cakram langit dan bumi. Cahaya keemasan yang menyilaukan praktis menyelimuti seluruh platform. Banyak orang mau tidak mau menutup mata mereka dengan tangan. Setelah mata mereka menyesuaikan diri dengan cahaya, mereka perlahan membuka mata. Segera setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa cahaya ini berasal dari area panggung surga. Apa, mungkinkah seorang penggarap realem kaisar tertinggi di roda kedua telah dieliminasi? Ini. Dalam sekejap, keributan terjadi di Peron. Para jenius di area Heaven Stage dapat dianggap sebagai kontestan unggulan dari Trial Mountain. Kini, sudah ada kontestan unggulan yang terjatuh bahkan sebelum mereka memasuki gunung. Ini terlalu berlebihan. 455. Cahaya keemasan yang menyilaukan perlahan memudar. Nama Liu Cebrang Surangsur meredup pada tanda kelima puluh detik dari panggung surga, dan akhirnya menghilang dari permukaan tablet batu. Dalam sekejap, seluruh platform menjadi sunyi. Banyak orang saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ini baru tiga hari, tetapi dua dari kultifator realem kaisar tertinggi yang diunggulkan telah tumbang. Bukankah ini terlalu cepat? Bukankah Liu Ce adalah jenius nomor satu di kota Tairen Chu? Meskipun dia hanyalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda dua, dia memiliki jimat kehidupan yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu. Siapa sangka dia akan mati di hutan gelap hanya dalam tiga hari? Saya mendengar bahwa setelah Liu Ce meninggalkan tempat latihan, dia memimpin empat pembudidaya terkuat di kota Tairen Chu untuk mengejar Zwa Wen. Mungkinkah Liu Ce dan yang lainnya semuanya dibunuh oleh Zwa Wen? Apa Anda sedang bercanda? Liu Ce memiliki jimat natal, jadi dia akan mampu bertahan bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultifator alam kaisar tertinggi tahap awal. Zwa Wen tidak lebih kuat dari Liu Ce. Apakah menurut Anda Zwa Wen memiliki kekuatan untuk membunuh Liu Ce? Ya, saya juga tidak percaya Zwa Wen memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dikatakan bahwa hutan gelap sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda tiga pun bisa mati. Liu Ce ini mungkin kurang beruntung. Mungkin dia memprovokasi binatang asal di hutan gelap dan kehilangan nyawanya. Keributan segera terjadi di sekitar peron. Banyak kultifator menatap kosong pada nama redup itu saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak orang bahkan melihat ke arah lelaki tua yang kekal itu berderak. Orang tua itu mengepalkan tangannya dan pembuluh darahnya menonjol. Ketika dia melihat nama Liu Ce redup dengan matanya sendiri, otot wajahnya bergerak-gerak hebat. Ekspresinya menjadi sangat menyeramkan. Bagaimana ini mungkin? Ini, Liu Ce sebenarnya sudah mati. Orang tua itu mundur beberapa langkah. Dia merasakan tanah di bawah kakinya berguncang, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Dia menatap kosong ke tablet sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Kekalahan Tyran Chu dalam pertempuran memperebutkan menara vitalitas ini sangat besar. Liu Ce, Zhou Yi, dan Zhou Fan semuanya jenius yang dengan susah payah dipelihara oleh Tyran Chu. Tak disangka mereka semua akan mati dalam sekejap. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas saat melihat penampilan tak berjiwa lelaki tua abadi itu. Beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan ekspresi mengejek. Orang tua yang kekal itu sombong dan lalim, dan dia telah menyinggung banyak orang. Sekarang setelah orang-orang ini melihat lelaki tua abadi dalam keadaan seperti itu, mereka tentu saja menikmati kemalangannya. Di sisi lain, Kiyu Chou, Gu Yuetian, dan Ouyang Yuntu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Liu Ce yang akan tersingkir, bukan Zhuawan. Liu Ce sudah mati. Dia tidak mungkin dibunuh oleh Zhuawan, kan? Kata Gu Yuetian dengan penuh semangat. Siapa yang tahu bahwa Kiyu Chou menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Gu, kamu tidak tahu. Jimat Natal milik lelaki tua abadi itu sangat kuat. Itu cukup untuk menahan serangan kekuatan penuh dari kultifator realem kaisar tertinggi Roda III. Bagaimanapun, Zhuawan hanyalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi Roda II. Pada dasarnya mustahil baginya untuk membunuh Liu Ce yang memiliki jimat Natal. Namun, kepribadian Liu Ce ini sama dengan lelaki tua abadi. Dia juga sombong dan sulit diatur. Setelah memasuki hutan gelap, dia mungkin mengandalkan jimat Natalnya untuk bertindak dengan cara yang menonjol, sehingga menarik perhatian banyak orang. Binatang asal yang kuat di hutan gelap. Kiyu Chou tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun, Gu Yue Tian dan Ouyang Yun Tu sudah menebak apa maksud Kiyu Chou. Liu Ce seharusnya mati di hutan gelap. Ini adalah tebakan paling logis. Dibandingkan dengan keributan kerumunan di peron, Elefe Nantian, penguasa Taman Meteorit, dan empat orang lainnya di depan peron tampak jauh lebih tenang. Namun, mereka berlima masih menunjukkan sedikit keheranan di wajah mereka. Secara umum, selama seorang kultifator realem kaisar tertinggi Roda II berhati-hati, mereka akan memiliki peluang besar untuk melewati hutan gelap. Namun, baru tiga hari berlalu, dan salah satu petani unggulan ini benar-benar tumbang. Hal ini tentu saja mengejutkan mereka berlima, tetapi mereka tidak mengambil hati. Bagaimanapun, peringkat Liu Ce di wilayah peringkat surga sangat rendah. Tidaklah cukup bagi mereka untuk terlalu memperhatikannya. Hutan gelap diselimuti kabut hitam tak berujung. Suasana sangat sunyi di hamparan tanah yang luas. Kadang-kadang, auman binatang buas dan bayangan yang melintasi hutan menambah tabir misterius pada hutan yang penuh dengan bahaya ini. Di dalam gua yang sunyi, Zhuowen perlahan membuka matanya. Kilatan cahaya melintas di matanya saat dia bergumam, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah 10 hari berkultivasi, kultivasi saya benar-benar akan membuat sedikit terobosan. Saya telah mencapai puncak awal roda kedua. Yang saya butuhkan hanyalah sebuah kesempatan, dan aku akan bisa mencapai pertengahan roda kedua. Biasanya yang paling mudah untuk menerobos antara hidup dan mati. Pertarunganmu dengan Liu Che praktis merupakan jalan keluar yang sempit. Pertarungan berbahaya semacam ini hanya bermanfaat bagi Anda. Xiaohei terbang ke bahu Zhuowen dan berkata, Melirik ke arah Zhuowen, Xiaohei tiba-tiba berkata, Nak, saya melihat Anda telah memahami seni fusi api selama 10 hari terakhir. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu. Jejak senyuman muncul di wajah Zhuowen ketika dia mendengar ini. Seni penggabungan api benar-benar ajaib. Meskipun saya belum sepenuhnya memahaminya, saya yakin bahwa menggabungkan dua jenis api bumi seharusnya tidak menjadi masalah. Dua jenis api bumi. Untuk bisa memadukan dua jenis api bumi dalam 10 hari, itu lumayan. Mengapa kamu tidak menunjukkannya pada Tuan Naga ini? Xiaohei bertanya penuh harap. Mem. Zhuowen tidak membuang waktu. Dengan sedikit cubitan di tangan kirinya, sebagian api bumi yang tersimpan di rune api suci melonjak keluar. Itu adalah api Inferno Guntur 9 Surga yang biru dan api teratai hijau 3000 yang berwarna hijau. Begitu kedua jenis api bumi itu muncul, suhu di dalam gua langsung melonjak. Di bawah suhu setinggi itu, dinding batu di dekatnya menunjukkan tanda-tanda mencair. Mata Zhuowen berubah serius. Istana Niwan di antara kedua alisnya mulai berputar dengan cepat. Gelombang energi mental menyembur keluar dan berubah menjadi kekuatan lembut yang menyelimuti api Inferno Guntur 9 Surga dan api teratai hijau 3000. Zhuowen kemudian mulai mengedarkan fire fusion art dan perlahan-lahan menggabungkan kedua jenis api bumi menjadi satu. Mendesis. Suara yang memekatkan telinga perlahan terdengar, seperti suara lembut ledakan petasan. Ketika kedua jenis api bumi bersentuhan satu sama lain, percikan api hijau dan biru meledak, tampak cemerlang dan indah. Saat ini, bekas keringat dingin muncul di dahi Zhuowen. Meskipun dia telah memahami seni penggabungan api selama 10 hari terakhir, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memadukan api. Mereti. Ketika kedua jenis api bumi lebih dari setengahnya menyatu, mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Gelombang energi mengerikan terus-menerus keluar dari dua jenis api bumi. Bahaya. Dengan pemikiran ini, tangan Zhuowen bergerak sangat cepat. Dia dengan cepat melemparkan dua jenis api bumi yang gagal menyatu keluar dari gua. Ledakan. Dua jenis api bumi yang gagal menyatu terbang puluhan kaki sebelum tiba-tiba meledak dengan hebat. Gelombang ki yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Itu benar-benar meledakkan sebuah kawah besar selebar puluhan kaki di ruang terbuka di luar gua. Melihat kawah di luar gua, wajah Zhuowen berdebar. Tampaknya menggabungkan earth fire tidak sesederhana ice fire rune. He he, nak, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Menggabungkan dua jenis api bumi tidak akan menjadi masalah. Apakah ini tandanya tidak ada masalah? Xiaohei menunjuk ke kawah di luar gua dan tertawa tanpa menahan diri. Hal ini menyebabkan ekspresi Zhuowen menjadi sangat jelek. Dia mendengus dingin, memadukan api bumi hanya masalah waktu. Ini hanya usaha pertamaku, jadi wajar kalau aku gagal. Namun, kekuatan api dua warna yang gagal ini masih cukup mengesankan. Mem, kekuatannya memang lumayan. Jika tebakan Raja Naga ini benar, kekuatan api dua warna yang gagal ini sebanding dengan kekuatan praktisi realem kaisar tertinggi roda dua. Jika Anda berhasil, kekuatan api dua warna ini akan sebanding dengan kekuatan mendiang praktisi alam kaisar tertinggi roda dua. Mem, Zhuowen mengangguk setuju dengan kata-kata Xiaohei. Tapi, kekuatan api dua warna memang mengejutkan Zhuowen. Jika api dua warna bisa mencapai tingkat seperti itu, bukankah api tiga warna akan sebanding dengan praktisi realem kaisar tertinggi roda dua? Dan nyala api empat warna akan menjadi lebih kuat. Itu mungkin bisa mengancam praktisi realem kaisar tertinggi roda tiga. Aku harap aku bisa menguasai api dua warna itu sesegera mungkin dan menciptakannya dalam jumlah yang cukup. Pada saat itu, kekuatan Icheflame Saint Talisman akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Dengan itu, Zhuowen maju selangkah dan keluar dari gua. Dia tiba di ruang kosong di luar dan mulai mencoba memadukan api dua warna itu lagi dan lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Untuk sesaat, ruang terpencil dipenuhi dengan ledakan terus-menerus. Untungnya, Zhuowen telah memasang pembatas peredam suara di sekitar gua sebelumnya, jadi tidak peduli seberapa keras dia di dalam, tidak ada orang di luar yang dapat mendengarnya. Waktu berlalu, dan lima hari berlalu dalam sekejap mata, seorang pemuda berambut hitam dan bermata hitam berdiri di ruang kosong dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya di udara, dan dua jenis api bumi yang kuat segera muncul di telapak tangannya. Yang kiri adalah api hijau, dan yang kanan adalah api biru. Setelah itu, gelombang energi mental sebesar lautan menyembur keluar dan dengan lembut melilit kedua api bumi. Segera setelah itu, pemuda itu perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya. Ketika kedua api bumi bersentuhan satu sama lain, percikan api yang menyelaukan terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, ledakan yang teredam mulai bergema. Kedengarannya dua api bumi di tangannya akan meledak kapan saja. Huff, saya pasti akan berhasil kali ini. Pemuda itu mendengus dingin, tangannya membentuk segel dengan sangat akrab, dan dia tidak ragu-ragu untuk menyatukan kedua jenis api bumi itu. Setelah itu, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya terjadi. Kedua jenis api bumi dengan suhu yang mengerikan itu langsung menyatu, membentuk nyala api aneh yang bergantian antara biru dan hijau. Aura yang jauh lebih kuat daripada api bumi biasa muncul dari api dua warna. Ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Api dua warna telah berhasil menyatu. Wajah Zwa Wan segera berseri-seri dengan kegembiraan yang liar ketika dia melihat api biru dan hijau perlahan menyala di telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan tawa di langit. Astaga! 456! Malam itu seperti raja kegelapan, menguasai dunia dan menyelimuti seluruh langit dalam kegelapan. Raungan binatang buas terdengar satu demi satu, tampak menakutkan dan menakutkan. Di kedalaman hutan gelap, di sebuah bukit kecil di dalam hutan, api unggun berkobar. Sosok yang agak kesepian sedang duduk bersila di depan api unggun. Ekspresinya santai, dan dia tidak tampak bingung atau gugup karena tiba-tiba naik turunnya auman binatang itu di malam hari. Sosok ini tinggi dan ramping, rambut hitam sebahu bertebaran di belakang punggungnya. Dia membawa tombak berwarna darah di punggungnya. Itu adalah Zwa Wan, yang telah meninggalkan gua dan menuju gunung pelatihan. Sejak dia menguasai seni penggabungan api tingkat pertama dan berhasil menggabungkan kedua api, Zwa Wan bergegas menuju gunung pelatihan tanpa henti. Dengan Divine Sense Xiao Hei, kecepatan Zwa Wan cukup cepat dan dia sangat dekat dengan gunung latihan. Sudah sebulan sejak kita memasuki hutan gelap. Hutan gelap ini memang penuh dengan bahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan seorang praktisi kaisar terhebat roda dua pun bisa mati di dalam, kata Zwa Wan pada Xiao Hei dalam pikirannya dengan sikap bosan sambil melemparkan kayu kering di tangannya ke dalam api unggun. Anak, Anda memiliki Divine Sense Raja Naga ini untuk membantu Anda mendeteksi bahaya, namun Anda masih mengkhawatirkan hal ini. Jika bukan karena Raja Naga ini, kamu tidak akan bergegas ke sini secepat ini. Tempat ini hanya berjarak seribu mil dari gunung pelatihan. Jika tidak terlalu banyak rintangan di depan, Anda hanya perlu lima hari untuk memasuki gunung pelatihan, kata Xiao Hei. Mengangguk-angguk, Zwa Wan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menatap api unggun di depannya, tangan kanannya melemparkan kayu kering karena bosan. Retakan. Tiba-tiba, tangan kanan Zwa Wan menegang, langsung meremukan kayu kering di tangannya. Matanya yang tajam menyipit saat dia bergumam, Xiao Hei, apakah kamu yakin ada seseorang yang sedang menuju ke arah kita? Ya, hati-hati, memang ada dua orang yang menuju ke arah kita. Mereka pasti melihat api unggun di sini. Xiao Hei berkata dengan sungguh-sungguh. Perlahan mengangkat kepalanya, Zwa Wan juga merasakan sesuatu. Pandangannya tertuju pada hutan lebat di depannya, di mana dia bisa mendengar langkah kaki yang agak tergesa-gesa. Api unggun melonjak. Sesaat kemudian, dua sosok anggun akhirnya keluar dari kegelapan. Salah satu dari dua siluet itu mengenakan kerudung Cian. Kulit putihnya dipertegas dengan kerudung, membuatnya tampak semakin memikat dan cantik. Di bawah cahaya api unggun, wajah cantiknya memiliki sedikit kelembutan. Di belakang wanita berpakaian Cian itu ada seorang gadis berpakaian merah. Usia gadis berpakaian merah hampir sama dengan Zwa Wan, tapi dia masih terlihat sedikit ke kanak-kanakan. Ketika tatapan Zwa Wan tertuju pada dua sosok cantik itu, wajahnya terkejut. Ekspresi ganas di wajahnya memudar seperti air pasang dan digantikan oleh senyuman terkejut. Zwa Wan Wanita berpakaian hijau itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat sosok kurus itu perlahan berdiri dari api unggun di depannya. Nona King Lian, suatu kebetulan bahwa kami benar-benar bertemu di hutan gelap. Dengan senyum tipis, Zwa Wan tiba di depan King Lian dan berkata, Hem, mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Mungkinkah Anda menemui masalah? Ketika dia mendekati King Lian, Zwa Wan sedikit mengernyit. Baru sekarang dia menyadari bahwa wajah cantik King Lian menunjukkan sedikit kelelahan. Apalagi kain kasa di tubuhnya rusak di banyak tempat sehingga menyebabkan kulitnya yang seputih salju terekspos. King Lian juga memperhatikan tatapan Zwa Wan. Mata indahnya sedikit miring, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Dia memaksakan senyum dan berkata, tidak ada masalah. Kakak senior King Lian. Di belakangnya, Hong Lian melihat King Lian tidak mau berbicara. Dia menghentakkan kakinya dengan cemas dan tanpa sadar ingin berbicara. Namun, dia tidak berani melanjutkan setelah ditatap oleh King Lian. Zwa Wan pun memperhatikan keanehan kedua wanita di depannya. Dia sedikit mengernyit. Menilai dari keadaan King Lian yang menyedihkan, mereka seharusnya menghadapi masalah besar. Namun, mengapa mereka tidak mengatakan apapun? Hal ini membuat Zwa Wan merasa sedikit aneh. Zwa Wan, ini kakak mudaku Hong Lian. Dia dianggap sebagai seorang jenius yang sangat berbakat di istana bintang wanita Giyok kita. Kami memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan sekarang, jadi kami tidak akan mengganggu Anda. Kami akan pergi dulu. King Lian mengertakan gigi dan memaksakan senyum pada Zwa Wan. Dia langsung menarik Hong Lian dan hendak melewati Zwa Wan. Saat King Lian hendak melewati Zwa Wan, Zwa Wan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih tangan King Lian yang seperti batu Giyok. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, Nona King Lian, apakah Anda baik-baik saja? Melihatmu sekarang, kamu sepertinya tidak baik-baik saja. Jika itu orang lain, Zwa Wan tentu saja tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Namun, King Lian tidak punya pilihan. Sejak kejadian di rumah Gua Kuno, King Lian telah membantu Zwa Wan beberapa kali. Zwa Wan selalu mengingat kebaikan King Lian di dalam hatinya. Dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Merasakan tangan hangat Zwa Wan, tubuh halus King Lian sedikit gemetar. Jejak kabut tiba-tiba muncul di matanya yang berair. Namun, hal itu dengan cepat digantikan oleh sedikit tekat. Dia berbalik dan menatap Zwa Wan. King Lian berkata dengan dingin, Zwa Wan, aku benar-benar memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan. Aku harap kamu berhenti menghalangiku dan biarkan kami pergi. Mendengar ini, Zwa Wan terkejut. Dia tersenyum masam dan berkata, Maaf, Nona King Lian. Saya terlalu kasar tadi. Jika tidak ada yang lain, kita akan pergi dulu. Bagaimanapun, Gunung Ujian akan segera terbuka. Kita tidak bisa tinggal di hutan gelap terlalu lama. King Lian mengangguk sedikit dan tidak berani menatap Zwa Wan lagi. Dia dengan lembut menarik tangannya yang seperti batu giok dari genggaman Zwa Wan dan langsung meninggalkan api unggun bersama Hong Lian, yang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Menatap King Lian dan Hong Lian yang pergi dengan tergesa-gesa, Zwa Wan mengerutkan kening. Dia selalu merasa King Lian menyembunyikan sesuatu darinya dan tidak ingin mengatakannya. Namun, karena King Lian berkata dia baik-baik saja, Zwa Wan tidak akan mencari masalah. Anak, gadis bernama King Lian itu terluka parah. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia sengaja menyembunyikan lukanya darimu. Tiba-tiba, suara Xiao Hei terdengar di kepalanya. Terluka parah. Mendengar ini, murid Zwa Wan sedikit menyusut. Saat dia hendak menanyakan detailnya, Zwa Wan sedikit mengernyit. Ini karena empat suara menembus udara yang menusup telinga terdengar dari arah datangnya King Lian dan Xiao Yan. Jelas sekali, ada empat orang yang bergegas mendekat. Anak, hati-hati. Keempatnya sangat kuat. Tampaknya mereka semua adalah kultifator realem kaisar tertinggi roda dua. Suara Xiao Hei segera menjadi serius. Keempatnya adalah kultifator realem kaisar tertinggi roda dua. Apakah mereka jenius dari kekuatan super ibu kota provinsi? Zwa Wan juga terkejut. Dia tahu bahwa mereka yang muncul bersama pada dasarnya adalah orang-orang jenius dari organisasi yang sama. Hanya lima organisasi besar di ibu kota provinsi yang berani memiliki lebih dari empat petinggi realem kaisar tertinggi roda dua di provinsi mungkin. Astaga! 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 Seketika, empat sosok dengan aura begelombang muncul beberapa puluh meter dari api unggun. Empat tatapan tertuju pada Zwa Wan yang berdiri di depan api unggun. Keempat sosok itu semuanya adalah pemuda dengan usia yang hampir sama. Semua aura mereka melonjak hebat. Yang mengejutkan Zwa Wan adalah apa yang dikatakan Xiao Hei. Mereka berempat sebenarnya adalah kultifator realem kaisar tertinggi roda dua. Khususnya, pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berjubah hijau dengan tatapan seram. Auranya paling kuat. Berdasarkan penyelidikan Xiao Hei, pria dengan ekspresi muram itu sebenarnya adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda dua tahap akhir. Ada pun tiga pemuda yang tersisa, salah satunya adalah kultifator realem kaisar tertinggi roda dua tahap menengah, sementara dua lainnya adalah kultifator realem kaisar tertinggi roda dua tahap awal. Itu bukan dia, ayo terus mengejar. Pria berpakaian hijau itu melirik Zwa Wan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia tiba-tiba menginjakan kakinya ke tanah dan melesat ke depan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Tiga orang lainnya menganggup ketika mendengar kata-kata pria itu. Mereka mengabaikan Zwa Wan yang berdiri di depan api unggun dan mengikuti di belakang pria berjubah hijau. Mereka berempat semuanya berasal dari kediaman Marquis of Baichuan. Mengapa mereka juga terburu-buru? Zwa Wan bergumam sambil mengerutkan kening sambil dengan santai mengaduk api unggun dengan tangannya. Keempatnya telah diuji pada prasasti langit dan bumi sebelumnya. Mereka semua adalah tokoh terkenal di wilayah surga, jadi Zwa Wan tentu saja memiliki kesan mendalam terhadap mereka. Pemimpin kelompok itu dikatakan sebagai orang jenius kedua setelah Sutian Liang di tanah milik Marquis of Baichuan. Pada saat yang sama, dia adalah adik laki-laki Sutian Liang, Su Liang. Dia adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda dua tahap akhir dan merupakan lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Anak, arah yang mereka tujuh berempat sepertinya adalah tempat King Lian dan Xiao Hei pergi. Mungkin bukan suatu kebetulan mereka datang ke sini. Mungkin mereka sedang mengejar kedua wanita itu, suara Xiao Hei terdengar santai. Retakan. Zwa Wan tiba-tiba meremukkan dahan layu di tangannya. Tatapan Zwa Wan menjadi suram saat dia berkata, Xiao Hei, apakah kamu yakin mereka berempat sedang mengejar King Lian dan Xiao Hei? Tentu saja aku yakin. Raja naga ini merasa aura luka King Lian sangat mirip dengan aura Su Liang. Aku khawatir King Lian dilukai oleh Su Liang, kata Xiao Hei. Pengadilan Astral Wanita Giok dan kediaman Marquis dari Baichuan keduanya merupakan lima kekuatan besar di prefektur. Mengapa Su Liang mengejar King Lian? Jika pengadilan Astral Wanita Giok mengetahui hal ini, saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Bukan. Zwa Wan berkata dengan cemberut. Aku tidak tahu tentang itu. Namun, melihat ekspresi cemas Su Liang, saya khawatir King Lian dan Xiao Hei sangat penting baginya. Nak, apakah kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang kesusahan? Suara Xiao Hei tiba-tiba menjadi vulgar saat dia berbicara. Karena ini masalah nona King Lian, maka saya, Zwa Wan, tentu saja harus mengurusnya. Saya ingin melihat kekuatan jenius kedua dari tanah milik Marquis dari Baichuan. Dengan senyuman kejam di wajahnya, Zwa Wan dengan ringan menginjak tanah, menyebabkan daun-daun berguguran berserakan ke segala arah. Lalu, seperti hantu, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Beberapa ratus kilometer jauhnya dari api unggun terdapat hutan lebat. Cabang-cabang layu yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sekitarnya seperti hantu, dan itu tampak aneh dan menakutkan. Apalagi suara siulan yang ditimbulkan oleh angin kencang yang bertiup hingga merobek dahan-dahan, menambah suasana teror di malam yang sunyi ini. Dua sosok cantik sedang berjalan terhuyung-huyung di hutan lebat. Tiba-tiba, King Lian, yang berjalan di depan, menekuk pinggangnya dan berlutut dengan satu kaki. Dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah merah ceri. Kakak senior King Lian, kamu baik-baik saja. Hong Lian bergegas ke sisi King Lian dan membantunya berdiri. Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Saya tidak menyangka Su Liang akan mempraktikkan teknik terlarang, jari yin gelap. Kekuatan jari yin gelap ini sungguh luar biasa. Meridian saya hampir dipenuhi dengan kekuatan jari yin gelap. Saya tidak dapat mengerahkan kekuatan itu. Untuk menyembuhkan luka dalamku, kata King Lian dengan ekspresi kesakitan sambil meletakkan tangannya di dadanya. 457. Dasar gadis bodoh, tidak bisakah kamu melihatnya? Bahkan jika aku menyerahkanmu, Su Liang dan yang lainnya tidak akan membiarkanku hidup. Lagipula, jika pengadilan bintang wanita Giok mengetahui bahwa Su Liang sedang mencoba berurusan dengan kita, maka perang antara rumah Markis 100 Sungai dan pengadilan bintang wanita Giok pasti akan terjadi. Namun, Su Liang tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mata King Lian dingin saat dia berkata, hutan gelap penuh dengan bahaya. Bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi Roda 3 pun bisa mati di hutan jika mereka ceroboh. Oleh karena itu, selama Su Liang membunuh kita tanpa ada yang menyadarinya, Jade Lady Starkor tidak akan mencurigai mereka. Mendengar ini, wajah teratai merah menjadi pucat. Dia terisak, lalu apa yang harus kita lakukan? Su Liang dan yang lainnya terlalu kuat. Kami bukan tandingan mereka. Dengan kecepatan mereka, mereka akan segera menyusul kita. Red Lotus benar-benar kehabisan akal. Ini adalah pertama kalinya dalam 18 tahun dia merasa begitu dekat dengan kematian. Pada saat yang sama, dia mulai menyesali kemalasannya. Jika dia lebih rajin, dia bisa mencapai alam kaisar tertinggi Roda 2. Maka dia tidak akan menjadi beban bagi King Lian. Teratai merah, Anda duluan, Su Liang dan yang lainnya mengejarmu. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan mereka. Selama kamu mencapai gunung ujian, kamu akan dapat bertemu dengan kakak senior Luo Xing di sana. Pada saat itu, kamu dapat memberitahu kakak senior Luo Xing tentang masalah ini dan memintanya untuk membalaskan dendamku. King Lian mendorong Hong Lian dengan ringan, nyaris tidak menopang dirinya sendiri saat dia berbicara. Tidak, kakak senior, aku tidak akan meninggalkanmu. Jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Mengapa kita tidak kembali dan mencari Zua Wen? Mungkin dia bisa membantu kita. Kata Red Lotus cemas dengan air mata di wajahnya. Jangan. King Lian buru-buru menarik Red Lotus kembali. Wajahnya pucat saat dia berkata, jangan temukan Zua Wen. Jangan menyeretnya ke dalam masalah ini. Bahkan jika Zua Wen datang, itu tidak akan membantu. Dia hanyalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi Roda 2 awal. Dia tidak bisa membantu kita sama sekali. Tapi, Red Lotus mengerutkan bibirnya saat air mata mengalir di matanya. Suara mendesing. 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 Empat sosok dengan aura kuat bergegas menuju King Lian dari jarak ratusan meter. Nona Clear Lotus, Nona Red Lotus, mengapa kalian berdua lari? Su ini tidak akan memakanmu, jadi kenapa kamu lari? Suara suram datang dari hutan di belakang mereka. Itu adalah suara Su Liang. Tubuh halus King Lian dan Hong Lian bergetar. Mata indah mereka menatap tajam keempat sosok di belakang mereka. Wajah cantik mereka menunjukkan sedikit keputus asaan. Bang! Tiba-tiba, King Lian mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke punggung Hong Lian. Sebuah kekuatan lembut segera membawa tubuh halus Hong Lian ke depan. Teratai merah. Ingat, Anda harus mencapai gunung ujian dan memberitahu kakak senior Luo Xing semua yang terjadi di sini. Hanya dengan begitu aku bisa beristirahat dengan tenang. Suara dingin King Lian terdengar. Red Lotus hanya bisa menyaksikan sosok King Lian yang angkuh dan menyendiri perlahan menghilang di depan matanya. Wajah cantik King Lian dipenuhi dengan tekad saat dia melihat ratai merah dengan cepat menghilang di depan matanya. Dia menepuk kosmos saknya dan langsung mengeluarkan token giok dengan ukiran bintang di permukaannya. Setelah ragu-ragu sejenak, King Lian langsung menghancurkan liontin giok itu. Segera, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Dengan King Lian sebagai pusatnya, area seluas beberapa ratus kaki sepenuhnya diselimuti oleh cahaya bintang yang menyelaukan. Token cahaya bintang, Nona King Lian, saya tidak menyangka Anda akan mengalami hal ini. Sepertinya Luo Xing memberikannya padamu. Su Liang dan tiga lainnya tertangkap basah dan langsung diselimuti oleh cahaya bintang yang menyelaukan. Wajah Su Liang muram saat dia menatap King Lian dan berkata dengan dingin. Token cahaya bintang adalah harta rahasia yang unik di Istana Astral Wanita Giok. Dikatakan bahwa kekuatannya dapat menyebar hingga beberapa ratus kaki dan membentuk sangkar energi cahaya bintang. Ia bahkan bisa menjebak seorang penggarap realm kaisar tertinggi roda ketiga untuk sementara waktu. Su Liang, kamu terlalu berani. Apakah kamu tidak takut pengadilan Astral Wanita Giok akan menyatakan perang terhadap Markis dari rumah Baichuan dengan menyerang kita di depan umum? Wajah cantik King Lian muram saat dia melambaikan tangannya. He he, maka Anda hanya bisa menyalahkan kesialan Anda karena membawa serta Suster Junior dengan tubuh yin ekstrim. Jika Hong Lian tidak memiliki tubuh yin ekstrim, tentu saja saya tidak akan memprovokasi Anda. Sayangnya, Hong Lian kebetulan, Su Liang menggelengkan kepalanya dan tertawa sinis. King Lian, kamu juga tahu apa arti tubuh yin ekstrim, kan? He he, selama saya menyerap yin primordial dari tempat yin ekstrim, jari yin gelap saya tidak hanya akan mencapai alam kesempurnaan, tetapi kultivasi saya juga akan maju pesat karena saya mengolah tubuh yin primordial. Bahkan mungkin bagiku untuk langsung menerobos ke alam kaisar tertinggi roda ketiga. Wajah cantik King Lian jelek. Dia gemetar karena marah dan berkata, Su Liang, kamu orang yang tidak tahu malu. Saudari junior Hong Lian tidak akan pernah memberi mu yin primordialnya. Kamu tidak akan melakukannya, lalu aku akan mengambilnya dengan paksa. Bagaimanapun, kalian para suster junior akan mati kali ini. He he, serang cahaya bintang di sekitarnya dengan sekuat tenaga. King Lian terluka parah dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari Starlight Token. Saat dia berbicara, Su Liang menghentakkan kakinya dan aura kuat tiba-tiba melonjak. Dia mulai menyerang cahaya bintang di sekitarnya dengan sekuat tenaga. Tiga lainnya menerima perintah Su Liang dan secara alami menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang cahaya bintang yang mendekati mereka. Ledakan. Ledakan. Ledakan yang menusuk telinga terdengar satu demi satu saat kekuatan Ki yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dalam cahaya bintang. Di bawah pengaruh Ki kekuatan yang kuat ini, cahaya bintang di sekitarnya hancur satu demi satu. Cahaya bintang yang awalnya padat menjadi lebih tipis dalam sekejap mata. Jari bayangan gelap, hancurkan. Wajah Su Liang menunjukkan ekspresi tidak sabar. Dia menghentakkan kakinya ke depan dan mengulurkan jari telunjuk kanannya. Pada saat ini, kekuatan langit dan bumi yang melonjak tiba-tiba berkumpul di kehampaan di belakangnya. Segera, jari hitam besar yang panjangnya puluhan kaki keluar dari kehampaan dan dengan keras meledakan cahaya bintang di sekitarnya. Aura yang melonjak meluap dari jari besar itu seperti aliran deras, membentuk badai hitam yang memusnahkan sisa cahaya bintang. Segera setelah cahaya bintang pecah, jari hitam itu seperti binatang raksasa purba dan menghancurkan penghalang di luar cahaya bintang dengan keras. Ledakan Seluruh penghalang bergetar hebat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Langit runtuh dan bumi retak. Dengan suara retak, penghalang yang berada di ambang kehancuran akhirnya retak di bawah pemboman jari besar itu. Retakan itu perlahan-lahan menyebar dan runtuh sedikit demi sedikit. Engah Setegup darah keluar dari bibir cerinya, dan King Lian seperti kupu-kupu dengan sayap patah saat dia dengan cepat terbang mundur. Wajah cantiknya menjadi tidak berdarah dan sangat pucat. Dia akhirnya menabrak pohon layu di belakangnya dan mengerang teredam. Huh, Anda seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Aku serahkan King Lian padamu. Tapi jangan biarkan dia hidup. Aku akan mengejar Red Lotus dulu. Su Liang maju selangkah. Wajahnya menunjukkan sedikit ketidakpedulian dan dia langsung menghilang di tempat. Tiga orang yang tersisa mengerti secara diam-diam. Mata mereka tertuju pada King Lian, yang terbaring lemas di tanah di depan mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi cabul saat mereka perlahan berjalan menuju King Lian. King Lian adalah seorang jenius yang sangat terkenal di kalangan generasi muda dari Jade Lady Starcourt. Selain itu, sosok dan penampilannya juga dianggap salah satu yang terbaik di wilayahnya. Banyak talenta muda di daerah ini yang mengejar King Lian, tetapi mereka semua ditolak olehnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa King Lian, yang dikenal semurni es dan semurni batu giok, ternyata memiliki sisi lemah seperti itu. Sepertinya kita bertiga harus benar-benar menyayanginya. Pemuda berpakaian abu-abu, yang terkuat, tertawa terbahak-bahak. Tidak tahu malu. King Lian mengatupkan giginya. Samar-samar dia bisa menebak apa yang akan dilakukan ketiga orang itu. Mata indahnya menunjukkan sedikit keputus asaan. Saat tangan besar pemuda berpakaian abu-abu hendak meraih King Lian, suara yang menusuk udara tiba-tiba terdengar. Segera, cahaya berdarah menyerbu ke arah mereka dari samping. Hem. Pemuda berpakaian abu-abu itu diperingatkan. Dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya, dan gelombang kekuatan langit dan bumi mengembun menjadi perisai cahaya kemasan di depannya. Ledakan. Cahaya berdarah menyala dan langsung meledak di perisai cahaya kemasan. Cahaya kemasan meledak, dan suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar. Pada saat ini, pemuda berpakaian abu-abu akhirnya menyadari bahwa cahaya berdarah itu sebenarnya adalah tombak berdarah. Jejak keganasan muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin, siapa itu? Beraninya kamu mencampuri urusan Marcus Mansion di Baicuan. Kamu mau mati. Yang ingin mati bukan aku, tapi kamu. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, sosok dengan sepasang sayap guntur di punggungnya muncul di depan pemuda berpakaian abu-abu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung mencabut tombak berdarah yang menemui jalan buntu di perisai cahaya emas. Tangan kanannya tiba-tiba tersapu, dan tombak besar berdarah itu dengan keras membombardir perisai cahaya emas itu lagi. Retakan. Percikan yang tak terhitung jumlahnya meledak di perisai cahaya emas, dan bekas retakan terus menyebar di permukaan perisai cahaya emas. Pada akhirnya, ia runtuh sedikit demi sedikit. Pupil pemuda berpakaian abu-abu itu menyusut hingga seukuran jarum, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Bang. Tombak berdarah itu seperti pisau panas yang menembus mentega, dan seperti pintu besar, tombak itu meledak tepat di dada pemuda berpakaian abu-abu itu. Engah. Pemuda berpakaian abu-abu itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Setelah diseret ke tanah sejauh puluhan meter, ia bertabrakan dengan keras dengan pohon yang layu. Sosok tinggi seperti pohon cemara, memegang tombak berdarah, dengan santai berhenti di depan King Lian. Kemudian, sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah muda dan lembut. Zua Wen. Pakaian pemuda di depannya berkibar tanpa angin. Sosoknya setinggi pohon pinus, dan senyumannya sehangat matahari terbit. Punggungnya yang tegap seakan mampu membawa langit meski runtuh. Ketika dia akhirnya melihat senyum lembut di wajah pemuda itu, King Lian, yang memiliki ekspresi dingin, akhirnya mata indahnya memerah, dan garis air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia datang. Dia benar-benar datang pada akhirnya. Dan dia bahkan menyelamatkannya. Dalam situasi yang paling sulit dan putus asa, King Lian tidak menangis, tidak menyerah, dan tidak memohon belas kasihan. Namun, ketika dia melihat senyum hangat di wajah Zua Wen, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Air mata jernih perlahan mengalir turun seperti meteor yang menembus langit malam. Di depan Zua Wen, King Lian tidak lagi memaksakan dirinya untuk bertahan. Dia hanya ingin mencurahkan semua keluhan dan depresi di hatinya saat ini di hadapan pria di depannya. Tidak apa-apa, saya akan membantu Anda menyingkirkan semua rintangan. 458. King Lian merasakan rasa aman yang tak terlukiskan untuk pertama kalinya saat dia merasakan kehangatan dari tangannya. Seolah-olah dia akan merasa nyaman selama pemuda itu ada di depannya. Terima kasih. King Lian berkata dengan lembut sambil menundukkan kepalanya. Sial, siapa kamu? Tidakkah kamu tahu kami berasal dari kediaman Marquis of Baichuan? Pemuda berpakaian abu-abu itu berdiri dalam keadaan menyesal saat dia menatap pemuda di depannya dengan ketakutan yang luar biasa. Pemuda itu terkejut melihat betapa mudahnya pemuda itu menembus penghalang emas yang dia lepaskan sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi di roda kedua. Bahkan Su Liang seharusnya tidak bisa mengirimnya terbang dengan begitu bersih. Zua Wen perlahan berbalik dan menatap ketiga orang itu dengan ekspresi serius. Dia berkata dengan acu tak acu, orang mati tidak berhak mengetahui namaku. Wajah pemuda berpakaian abu-abu itu menjadi gelap ketika mendengar ini. Dia mencibir, anak yang sombong. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu cukup beruntung untuk memaksaku kembali? Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki gerakan apapun. Ayo kita serang bersama dan singkirkan anak sombong ini, perintah pemuda berpakaian abu-abu itu kepada rekannya di sampingnya. Pemuda berpakaian abu-abu itu menginstruksikan rekannya di sampingnya. Lalu, senyuman garang muncul di wajahnya. Dia maju selangkah, dan langsung bergegas menuju Zua Wen. Tiga aura kuat tiba-tiba meledak, dan udara di sekitarnya bahkan mulai mendidih. Zua Wen, hati-hati. Mereka bertiga semuanya adalah kultifator alam kaisar tertinggi. Sukian bahkan adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi di roda kedua. Anda mungkin tidak akan cocok untuk mereka jika mereka bekerja sama. Lebih baik jika kamu tidak peduli padaku dan melarikan diri sendiri. Pada saat ini, ada sedikit kekhawatiran di wajah King Lian. Sebelumnya, Zua Wen dengan paksa memaksa Sukian mundur, dan itu memang cukup mengejutkan. Namun, King Lian juga tahu bahwa itu karena Zua Wen berhasil melancarkan serangan diam-diam sementara Sukian tidak siap. Aura Zua Wen hanya berada di puncak roda kedua alam kaisar tertinggi. Dia mungkin bisa menang melawan dua lainnya, tetapi melawan Sukian, dia akan tertekan sepenuhnya. Sekarang Sukian dan dua lainnya telah bergabung, Zua Wen pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nona King Lian, tidak perlu khawatir. Saya hanya perlu lima napas waktu untuk menangani tiga kentang goreng kecil ini. Saat dia berbicara, Zua Wen tidak menyadari keheranan di wajah cantik King Lian. Dia menghentakkan kakinya dan tanpa rasa takut bergerak menemui mereka secara langsung, dan tombak besar berwarna darah di tangan kanannya dengan cepat menusuk, berubah menjadi bayangan tombak yang menutupi langit saat mereka menyelimuti kelompok tiga orang Sukian. Orang yang sombong, kali ini aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Sukian dan dua lainnya juga mendengar kata-kata arogan Zua Wen. Terutama ketika mereka mendengar Zua Wen mengatakan bahwa mereka bertiga adalah sampah, kemarahan di wajah mereka sangat besar. Ekspresi mereka seolah-olah mereka hanya berharap menguliti Zua Wen hidup-hidup. Keterampilan armor tingkat kaisar rendah, tinju gelombang mengamuk. Keterampilan armor tingkat kaisar rendah, cakar matahari surgawi. Keterampilan armor tingkat kaisar rendah, pembunuhan seribu hujan. Dalam sekejap, mereka bertiga benar-benar telah mengeksekusi keterampilan armor tingkat kaisar yang paling mereka banggakan. Untuk sementara waktu, energi di area seluas lebih dari satu kilometer mulai bergolak, dan cabang-cabang layu di sekitarnya bahkan runtuh berturut-turut di bawah aura yang hebat ini. Ketika Qinglian yang sedang bersandar pada batang pohon di belakang melihat kelompok Sukian yang terdiri dari tiga orang mengeksekusi keterampilan armor kaisar tingkat segera setelah mereka tiba, wajah cantiknya langsung berubah pucat pasi. Jelas sekali, kelompok tiga orang Sukian bermaksud untuk menangani Zua Wen sesegera mungkin. Sumber daya dan cadangan Marcus of Baichuan Sistet benar-benar berlimpah. Ketiganya memiliki tiga keterampilan kaisar tier armor yang berbeda segera setelah mereka bergerak. Saat ini, Zua Wen tampak sangat tenang. Meskipun dia sedikit terkejut saat melihat kelompok Sukian yang terdiri dari tiga orang mengeksekusi keterampilan armor kaisar tingkat, dia tidak menganggapnya serius. Meskipun kekuatan keterampilan armor kaisar tingkat sangat kuat, Zua Wen memiliki banyak kartu truf. Selain itu, hanya kekuatan tubuhnya yang sebanding dengan harta karun roh peringkat bumi tingkat rendah, jadi dia sama sekali tidak takut dengan serangan mereka. Teknik Awan mengejutkan tanpa batas. Zua Wen tidak mundur tetapi malah maju. Dengan jabat tangan kanannya, awan dan kabut langsung menyelimuti area seluas lebih dari 100 meter dengan dia sebagai pusatnya, dan Zua Wen seperti hantu di dalam awan dan kabut. Serangan ketiganya langsung meledak ke awan dan kabut, dan kekuatan yang hebat hampir menyebabkan ruang terdistorsi. Lebih dari separuh awan dan kabut di area seluas lebih dari 100 meter dimusnahkan oleh kekuatan ini. Skill armor yang aneh. Apakah anak ini benar-benar bersembunyi di dalam awan dan kabut seperti seorang pengecut? Alis Sukian menyatu erat ketika ketiga serangan itu tidak menghasilkan apa-apa, dan dia mendengus dingin. Gelombang aura melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung membentuk badai dahsyat di sekitarnya. Suara mendesing. Badai dahsyat itu seperti sabit yang memanen padi. Dalam sekejap mata, awan dan kabut yang tertinggal di sekitarnya musnah dan lenyap akibat pengaruh badai. Anak, mari kita lihat di mana Anda bisa bersembunyi. Segera, Sukian melihat sosok kuat di dekatnya, dan dia mencibir sambil dengan berani berlari ke arah sosok itu. Gemuruh. Makan tinjuku. Tiba di depan sosok itu dalam sekejap, tangan kanan Sukian tiba-tiba meledak. Gelombang cahaya kemasan muncul dari tinjunya, dan itu sangat menyelaukan karena langsung menghantam dada sosok itu. Bang. Suara tumpul terdengar, dan sosok itu langsung terbang seolah-olah dia terkena pukulan berat. Dia menghancurkan lebih dari 10 meter jauhnya dan membentuk lubang besar. Kamu benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sepertinya kamu hanya menggertak sebelumnya. Sukian menyeringai dan berkata dengan nada menghina. Menggertak. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sedang memukul manusia? Tiba-tiba, suara mengejek terdengar dari belakang Sukian, menyebabkan pupil matanya menyusut saat tatapannya langsung tertuju pada sosok kuat di depannya. Ini, boneka. Sosok yang diledakkan olehnya bukanlah Zuawan sama sekali, melainkan gambaran seorang paman parubaya dengan ekspresi tak bernyawa. Jelas sekali, itu hanyalah boneka tanpa vitalitas apapun. Tiba-tiba menoleh, Sukian menemukan bahwa sosok kurus Zuawan tanpa sadar telah mendekati dua temannya yang lain. Haha, sudah terlambat untuk menemukannya sekarang. Saya dengan senang hati akan mengambil nyawa teman Anda. Sambil tertawa panjang, Zuawan tiba-tiba mengayunkan tombak merah darah di tangan kanannya saat dia sekali lagi menggunakan teknik awan mengejutkan tanpa batas. Segera setelah itu, di bawah penguatan teknik awan mengejutkan tanpa batas, dia mengeksekusi gerakan manual rahasia bulan iblis satu demi satu, dan kekuatannya hampir mencapai titik meruntuhkan langit dan membelah bumi. Pada langkah pertama, Zuawan langsung memukul mundur kedua pembudidaya tersebut. Pada gerakan kedua, kedua kultifator tersebut memuntahkan darah dengan ekspresi ketakutan, dan pada gerakan ketiga, kedua kultifator tersebut langsung terluka parah. Berhenti. Melihat Zuawan telah melukai kedua temannya dalam tiga gerakan, wajah Sukian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru berteriak. Pochi. Saat Sukian berteriak, tombak besar berwarna darah milik Zuawan telah berubah menjadi tanda aneh di udara. Dengan kilatan cahaya berwarna darah, dua kepala besar langsung terbang, warna darah melesat ke langit seperti air mancur. Bajingan, aku akan membunuhmu. Melihat kedua kepala itu terbang, mata Sukian langsung menjadi sangat merah. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya seperti mesin humanoid saat dia menyerang Zuawan dengan langkah besar. Dia harus membunuh Bajingan di depannya ini. Keduanya adalah sahabatnya, dan mereka dibunuh begitu saja. Hati Sukian dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ayo. Dengan menghentakkan kakinya, Zuawan berubah menjadi bayangan saat dia menyerang langsung ke arah Sukian yang sudah jatuh ke dalam kegilaan, dan tombak merah darah di tangannya siap ditembakkan. Cakar matahari ilahi. Tangan kanan Sukian membentuk cakar saat dia meraih udara. Untean energi asal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya mendidih dan mengembang saat matahari merah perlahan terbit di belakangnya. Di dalam matahari merah ada cakar emas besar. Itu. Teriakan burung yang jernih bergema dari matahari merah, dan kemudian matahari merah besar menghantam langsung ke arah Zuawan seperti gunung. Huff. Dengan mendengus dingin, Zuawan tidak takut sama sekali. Tombak merah darah di tangan kanannya berangsur-angsur melebar di bawah penguatan seni tanpa batas awan yang mengejutkan, dan berubah menjadi tombak merah darah besar yang panjangnya puluhan kaki. Itu merobek udara dan meledak langsung ke matahari merah. Ledakan. Ledakan mengerikan terdengar terus-menerus dari tanah, dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya menyebar dalam bentuk cincin. Ruang terdistorsi dan tanah retak. Mati-mati-mati. Sukian seperti orang gila saat dia dengan putus asa mengaktifkan kekuatan langit dan bumi di tubuhnya. Matahari merah di depannya mengembang lagi, dan auranya meroket, langsung menekan tombak merah darah itu. Suara mendesing. Tombak merah darah itu meraung dan langsung dibuang. Itu tersebar di tanah, dan kilaunya meredup. Nak, tidak akan pernah ada akhir yang baik untuk membunuh penduduk rumah Markis Baichuan. Sekarang, kamu akan dikuburkan bersama teman-temanku. Sukian meraung, dan matahari merah besar dengan kekuatan gunung yang mengerikan meledak ke arah sosok lemah di bawah. Sedikit mengangkat kepalanya, mata Zawon bersinar dengan sedikit warna merah saat dia bergumam, cakar dewa matahari besar. Akan kutunjukkan padamu bagaimana cara memecahkannya. Saat dia mengambil langkah maju, api berdarah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Permukaan kulitnya ditutupi dengan garis-garis berdarah yang ganas, dan suhu udara di sekitarnya langsung naik. Dia melemparkan pukulan ke udara, dan api darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tangan darah yang besar. Dengan ledakan yang keras, tangan berdarah itu langsung meraih matahari merah. Di bawah tatapan ngeri Sukian, matahari merah yang mengerikan itu seperti bola mainan di tangan berdarah, dan diayunkan. Akhirnya, tangan berdarah itu meremas udara, dan kekuatan yang kuat meledak. Retakan. Riak muncul di permukaan matahari merah, dan kemudian berubah menjadi pecahan merah yang tak terhitung jumlahnya yang musnah di udara. Bagaimana ini mungkin? Cakar dewa matahari besar rusak. Sukian mendengus dan mundur selusin langkah. Melihat matahari merah yang mudah pecah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sukian, aku akan membantumu bertemu dengan kedua temanmu. Suara siulan terdengar, dan Sukian ngeri saat mengetahui Zouan telah muncul di atasnya. Terbungkus dalam api darah yang tak ada habisnya, Zouan tampak seperti orang asing yang baru saja keluar dari neraka. Dengan sedikit tekanan di tangan kanannya, nyala api darah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Api darah membentuk tangan darah besar yang langsung meledak ke arah Sukian. Berengsek. Blokir untukku. Sukian meraung dan memblokir dengan kedua tangannya, melepaskan penghalang emas yang menyala-nyala. Retakan. Penghalang emas itu seperti kertas di depan tangan berdarah itu, dan runtuh sedikit demi sedikit. Sukian memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Sukian, ini sudah berakhir. 459. Pochi. Kolom darah muncrat. Mata Sukian terbuka lebar saat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Dia sudah mati. Saat dia membunuh Sukian, Zouan melambaikan tangan kanannya dan mengambil tas Kiankun dari pinggang Sukian. Dia berkulit sangat tebal sehingga dia tidak tersipu sama sekali. Sangat kuat. Zouan sangat kuat. Bukankah dia hanyalah seorang pejuang realem raja tertinggi roda dua? Melihat Sukian dan dua orang lainnya terbunuh begitu cepat, bibir ceri Kinglian sedikit menganga dan matanya kusam. Awalnya, dia mengira Zouan setidaknya akan terjebak dalam pertempuran yang sulit dan bahkan mungkin dikalahkan oleh Sukian dan dua lainnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Zouan akan begitu kuat sehingga Sukian dan dua lainnya langsung dikalahkan oleh Zouan. Nona Kinglian, apakah kamu baik-baik saja? Setelah berurusan dengan Sukian dan dua lainnya, Zouan melangkah maju dan mendekati Kinglian. Dia mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dari tas Kiankun dan memberikannya padanya. Sambil mendorong ramuan yang diberikan Zouan kepadanya, Kinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya memiliki ramuan khusus di tas Kiankun saya. Obat tersebut jauh lebih efektif daripada ramuan biasa, jadi tidak perlu menyanyiakan ramuan ini. Melihat Kinglian menolak, Zouan tidak memaksa. Dia menganggup dan memasukkan ramuan itu kembali ke dalam tas Kiankun miliknya. Meskipun ramuan ini tidak terlalu berguna baginya, ramuan itu masih berguna di saat kritis. Dan bahkan jika dia tidak memilikinya, dia dapat membawanya kembali ke keluarga Zouan dan membiarkan Zouan siang ding membagikannya kepada murid keluarga. Kinglian melirik Zouan dan sedikit ragu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Zouan, kakak mudaku teratai merah sedang diburu oleh Zouliang. Bisakah kamu membantuku menyelamatkannya? Pada awalnya, Kinglian tidak mengetahui kekuatan Zouan. Dia hanya berpikir bahwa dia adalah prajurit realem raja tertinggi roda dua biasa, jadi dia tidak ingin menambah masalah Zouan. Namun, Kinglian tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Zouan setelah menyaksikan betapa mudahnya Zouan menangani Zouan dan yang lainnya. Lagi pula, Zouan adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua, sedangkan dua lainnya adalah kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua. Mereka bertiga tidak bisa menerima lebih dari beberapa gerakan dari Zouan yang cen. Jelas sekali, Zouan sebanding dengan prajurit realem raja tertinggi tahap akhir atau bahkan puncak. Jika Zouan adalah Zouan, dia mungkin bisa menyelamatkan teratai merah dari Zouliang. Adikmu teratai merah. Baru sekarang Zouan mengetahui bahwa gadis berbaju merah yang berada di sisi Kinglian sudah tidak ada lagi. Namun, Zouan bukanlah orang yang suka ikut campur. Zouan tidak mengenal Honglian, jadi tanpa sadar Zouan tidak ingin terlibat. Lagi pula, meskipun Zouliang hanya seorang pejuang realem raja tertinggi tahap akhir, sebagai jenius kedua dari tanah milik Markis dari Baicuan, dia mungkin memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti tidak akan lebih lemah dari prajurit realem raja tertinggi. Zouan sangat muak dengan kenyataan bahwa dia tidak mengenal lawan yang merepotkan seperti itu. Melihat penampilan Zouan, bagaimana mungkin Kinglian tidak tahu bahwa Zouan tidak rela hatinya. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Zouan, dia juga tahu bahwa pemuda dihadapannya sangat berprinsip dalam melakukan sesuatu. Jika itu tidak ada hubungannya dengan dia, dia sama sekali tidak akan ikut campur. Tetapi jika itu terkait dengan urusannya sendiri, Zouan ini pasti akan mempertaruhkan nyawanya. Kinglian tahu bahwa Zouan sangat menyayanginya karena dia telah banyak membantu Zouan di masa lalu, jadi dia memiliki kesan yang jauh lebih baik terhadapnya. Di sisi lain, Honglian adalah seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Zouan. Dengan kepribadian Zouan, dia tidak ingin terlibat dalam urusan orang lain. Kinglian menggigit bibir bawahnya saat jejak permohonan muncul di matanya, Zouan, aku mohon padamu untuk menyelamatkan adik perempuanku. Kalau tidak, begitu dia jatuh ke tangan Zouliang, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Setelah hening beberapa saat, Zouan mengangguk, karena nona Kinglian memintanya agak tidak masuk akal jika saya menolaknya. Katakan kemana perginya Zouliang. Melihat Zouan setuju, Kinglian menghela nafas lega. Dia tersenyum manis dan menunjuk ke hutan lebat di depan mereka. Dia berkata, Zouliang dan saudari junior Honglian melarikan diri ke arah ini. Zouliang itu sangat cepat. Kamu harus bergegas. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Mengangguk, Zouan melambaikan tangan kanannya dan memanggil boneka roh terbalik dari dekat. Dia mengepung Kinglian dan berkata, boneka ini berada di puncak alam raja tertinggi. Tetaplah di sini dan pulihkan diri. Boneka ini akan melindungimu. Aku pergi dulu. Dengan itu, kilat menyambar di punggung Zouan dan sepasang sayap petir besar muncul. Dengan beberapa kilatan, dia menghilang ke dalam hutan lebat di depan. Ekspresi rumit muncul di mata Kinglian saat dia melihat sosok itu menghilang di kejauhan. Kembali ke kediaman kuno, pemuda dihadapannya jauh lebih lemah darinya. Meskipun Zouan tidak buruk pada saat itu, dia belum mencapai tingkat yang menakjubkan. Namun, lebih dari dua tahun kemudian, pemuda dihadapannya telah tumbuh begitu cepat. Dia tidak bergantung pada organisasi atau sumber daya apapun, hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tidak hanya dia berhasil menembus alam raja tertinggi, kekuatannya juga jauh melampaui miliknya. Mungkin ini adalah seorang jenius yang dikirim dari surga. Jika kakak perempuan Luo Xing tahu tentang kekuatan Zouan saat ini, dia mungkin tidak akan mengabaikannya seperti yang dia lakukan di masa lalu, Gumam Kinglian lembut. Astaga! Dua sosok, satu melarikan diri dan satu lagi mengejar, melintas di hutan lebat, menyebabkan banyak burung dan binatang mengaum di kedalaman hutan. Ketika origin bis yang marah merasakan kehadiran kedua sosok ini, mereka semua terdiam dan bersembunyi jauh, tidak berani mendekat. Adik teratai merah, kenapa kamu lari? Saya, Su Liang, berjanji kepada Anda bahwa selama Anda memberi saya asal Yin Anda, saya tidak akan mengambil nyawa Anda. Selain itu, setelah pertempuran memperebutkan menara asal Qi ini, saya secara pribadi akan pergi ke Istana Bintang Jade Maiden dan secara resmi menikahi Anda, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang kesucian Anda. Pemuda berjubah hijau, Su Liang, yang mengejar dari belakang, menatap lekat-lekat sosok anggun teratai merah di depannya. Matanya yang jahat penuh ejekan. Dengan kekuatannya, sangat mudah baginya untuk mengejar Red Lotus, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menikmati perasaan seekor kucing sedang menangkap tikus, apalagi saat ia melihat wajah gadis cantik di hadapannya yang berlinang air mata. Hal ini membuat Su Liang semakin bersemangat. Su Liang, kamu tidak tahu malu, mesum, penjahat. Kamu biasanya terlihat seperti pria sejati, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu hina. Menikah secara formal dan formal. Apa hakmu untuk menikah denganku? Jika Anda menginginkan asal yin saya, jangan pernah memikirkannya. Jika aku ketahuan, aku akan langsung menghancurkan hatiku sendiri dan bunuh diri. Red Lotus juga melihat Su Liang sedang bermain kucing dan tikus dan wajah cantiknya dipenuhi keputusasaan. Dia tahu bahwa dengan kekuatan alam kaisar tertinggi, dia bukan tandingan Su Liang. Ekspresi Su Liang sedikit berubah saat mendengar ini. Dia mencibir, Huff, mau atau tidak, aku, Su Liang, akan mengambil asal yinmu. Bahkan jika Anda bunuh diri, saya punya cara untuk mendapatkan asal yin dari mayat Anda. Jika Anda ingin bunuh diri, Anda bisa melakukannya sekarang. Kalau tidak, aku tidak perlu membuang energiku untuk mengejarmu. Wajah cantik Red Lotus menjadi pucat pasis saat mendengar ini. Dia langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Su Liang. Bahkan jika dia meninggal, Su Liang tidak akan membiarkan jenazahnya pergi. Hati Red Lotus dipenuhi ketakutan ketika dia memikirkan bagaimana jenazahnya akan dirusak oleh orang di belakangnya. Su Liang ini mesum. Aku tidak bisa jatuh ke tangannya, kalau tidak. Red Lotus tidak berani memikirkannya lebih jauh. Setelah ancaman Su Liang, keinginan teratai merah untuk mati telah hilang sama sekali. Apa yang dia inginkan sekarang adalah bertemu dengan kakak senior Luo Xing dari istana surgawi gadis Giok di hutan dan menyelamatkannya dari bajingan Su Liang. Lupakan, saya tidak bermain lagi. Aku akan menangkapmu dan mengambil asal yinmu. Segera, sedikit ketidaksabaran muncul di wajah Su Liang. Dia mengambil beberapa langkah di udara dan berubah menjadi serangkaian bayangan. Dalam sekejap, dia telah menutup jarak antara dia dan Red Lotus. Tak lama kemudian, dia hanya berjarak beberapa meter darinya. Wajah cantik Red Lotus menjadi pucat pasi ketika dia mendengar suara sesuatu menerobos udara di belakangnya. Dia menggigit bibir bawahnya dan menamparkan tas kian kunnya dengan tangannya yang seperti batu giok. Dia membuang banyak harta roh pertahanan, tapi sayangnya, itu hanya harta roh tingkat menengah dan tinggi. Ada cukup banyak harta roh di tas kian kunmu, tapi semuanya sampah. Mereka tidak bisa menghentikanku sama sekali, haha. Su Liang tertawa terbahak-bahak. Dengan sapuan tangan kanannya, sebuah kekuatan yang kuat mengirim harta karun spiritual yang masuk terbang. Dengan lompatan, dia tiba di belakang Hong Lian dalam sekejap. Dengan tamparan tangannya, dia membantingnya ke bahu Hong Lian. Puff! Red Lotus memuntahkan seteguk darah. Wajah cantiknya pucat pasi. Tubuh halusnya bergetar dan jatuh dari langit seperti daun layu. Untungnya, serangan Su Liang sangat terukur. Dia tidak berniat melukai Red Lotus secara serius, jadi Red Lotus masih memiliki sisa tenaga. Dia memutar pinggang rampingnya di udara. Saat dia hendak menyentuh tanah, dia menghilangkan kekuatannya dan berlutut dengan satu kaki. Suara mendesing. Su Liang bergegas mendekat dan berhenti tidak jauh dari situ. Dia memandang dengan mengejek ke arah teratai merah, yang gemetar seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Cahaya aneh muncul di matanya. He he, setelah saya mengambil yin vital teratai merah, jari yin gelap saya akan mencapai kesempurnaan. Selain itu, saya dapat menggunakan yin vital dari tubuh yin ekstrim untuk menerobos ke puncak alam kaisar tertinggi roda kedua. Jika saya beruntung, saya bahkan mungkin bisa mencapai roda ketiga alam kaisar tertinggi. Mata Su Liang menyala-nyala karena gairah ketika memikirkan legenda tubuh yin ekstrim dan berbagai manfaatnya. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan tangan kanannya membentuk cakar saat dia mengulurkannya ke arah teratai merah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pikiran Red Lotus menjadi kosong saat dia menatap cakar Su Liang yang mendekat. Tubuh halusnya bergetar hebat saat dia berdiri terpaku di tempatnya. Mata indahnya dipenuhi kabut tebal. Desir Saat cakar Su Liang hendak menyentuh tubuh halus teratai merah, terdengar suara tajam dari sesuatu yang merobek udara. Segera setelah itu, seberkas cahaya merah darah yang aneh melesat di udara dan langsung menuju ke dada Su Liang. Kelopak mata Su Liang bergerak-gerak. Cakarnya yang semula ditujukan ke teratai merah tiba-tiba berubah arah dan menghantam seberkas cahaya merah darah. Berdebar 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 Kekuatan yang luar biasa menyebabkan mata Su Liang mengecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selusin langkah. Dia menatap hutan lebat di belakangnya dengan ekspresi muram dan berkata, siapa itu? Untuk benar-benar meluncurkan serangan diam-diam. 460 Zua Wen Suara gemerisik terdengar saat sosok tinggi dan lurus perlahan muncul di depan mereka. Mata indah Red Lotus berbinar saat dia segera mengenali sosok ini sebagai Zua Wen. Namun, cahaya di mata Red Lotus dengan cepat meredup. Meskipun Zua Wen telah muncul, dia tahu bahwa Zua Wen baru berada pada tahap awal roda kedua sedangkan Su Liang berada pada tahap akhir roda kedua. Perbedaan keduanya terlalu besar. Zua Wen membuang nyawanya begitu saja. Red Lotus menggigit bibir bawahnya dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Zua Wen, Su Liang berada di tahap akhir roda kedua. Kamu bukan tandingannya. Cepat pergi. Jika memungkinkan, selamatkan kakak senior Clear Lotus. Jangan datang ke sini untuk membuang hidupmu. Mengalihkan pandangannya sedikit, tatapan Zua Wen terfokus pada Hong Lian. Melihat Hong Lian mengingatkannya akan niat baik, ekspresi Zua Wen membeku. Segera setelah itu, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Hati Hong Lian cukup baik. Dia jelas berada dalam situasi berbahaya, namun dia masih punya keinginan untuk menyarankan orang lain untuk melarikan diri. Zua Wen. Zua Wen dari kota tingkat rendah itu, Ratan Armor City. Su Liang menyipitkan matanya. Dia sudah agak akrab dengan Zua Wen. Bagaimanapun, Zua Wen telah menimbulkan kegemparan ketika dia mengikuti tes Empyrean Stellar. Jadi dia mendapat kesan tentang Zua Wen ini. Sekarang teratai merah memanggil nama Zua Wen, dia secara alami mengenali Zua Wen. Menyipitkan matanya, dia berkata dengan acuh tak acuh, bocah dari kota tingkat rendah, keberuntunganmu cukup bagus untuk bisa memasuki Menara Asalki tingkat kedua. Jika kamu tidak ingin mati di hutan gelap, cepatlah nyahlah. Jangan menghalangi jalanku. Zua Wen melihat melewati Su Liang dan menatap Red Lotus di belakangnya sambil tersenyum, jangan khawatir, Nona Red Lotus. Saya sudah menyimpan Clear Lotus. Kali ini, Clear Lotus lah yang memintaku datang dan menyelamatkanmu. Red Lotus terkejut saat mendengar ini. Bingung, dia bertanya, kamu menyelamatkan kakak senior Clear Lotus. Saya ingat tiga orang lainnya dari Marquis House of Baicuan seharusnya bersama kakak senior Clear Lotus. Apakah kamu menyelamatkan kakak senior dari ketiga orang itu? Menurut pendapat Hong Lian, meskipun kekuatan Zua Wen tidak buruk, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan tiga orang lainnya dari tanah milik Marquis of Baicuan. Bagaimanapun, hanya kultifasi sukian yang berada di tahap pertengahan alam raja tertinggi, tingkat yang lebih tinggi dari Zua Wen. Budidaya dua lainnya mirip dengan budidaya Zua Wen. Dia tidak percaya bahwa Zua Wen berhasil menyelamatkan King Lian dari mereka bertiga. Ya, pada saat yang sama, saya juga membuang sukian dan dua sampah lainnya, jadi King Lian sangat aman sekarang. Zua Wen menganggup dengan serius. Apa, Anda membunuh sukian dan dua lainnya? Su Liang, yang awalnya memiliki ekspresi muram karena ketidakpedulian Zua Wen, mengungkapkan sedikit keheranan ketika mendengar kata-kata Zua Wen. Tak lama setelah itu, dia mencibir, Zua Wen, lelukonmu seharusnya ada batasnya. Kamu dapat membunuh sukian dan dua lainnya dengan kekuatanmu. Wajah cantik Hong Lian juga memiliki sedikit rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, dia agak kecewa pada Zua Wen. Zua Wen, yang selalu disebut-sebut oleh kakak senior Clear Lotus, ternyata adalah orang yang sia-sia. Dia jelas tidak memiliki kekuatan, namun dia bersikeras untuk menyombongkan diri di depan orang lain. Candaan, saya, Zua Wen, tidak pernah bercanda. Jika Anda tidak percaya, lihat apa ini. Zua Wen langsung mengabaikan cibiran di wajah Su Liang. Dia menamparkan tas kiankunnya dengan tangan kanannya, dan tiga kepala besar terbang keluar dan berguling di kaki Su Liang. Ketiga kepala ini secara alami adalah Sukian dan dua lainnya. Sukian, Suri, Su Yan. Cibiran di wajah Su Liang perlahan membeku, dan digantikan oleh keterkejutan. Dia awalnya mengira Zua Wen sedang bercanda, tetapi sekarang kepala Sukian dan dua lainnya benar-benar muncul di bawah kakinya, dia tahu bahwa mereka bertiga mungkin benar-benar mati. Apalagi mereka telah mati di tangan pemuda ini. Di belakangnya, Hong Lian juga tercengang. Matanya membelalak saat dia menatap lurus ketiga kepala di kaki Su Liang. Dia menutupi tangannya dengan lembut dan bergumam, Zua Wen sebenarnya membunuh mereka bertiga, tapi Zua Wen jelas-jelas hanya berada di roda kedua awal, sedangkan Sukian berada di roda tengah kedua. Suri dan Su Yan berada di roda kedua awal sebagai baiklah, namun mereka masih dibunuh oleh Zua Wen bahkan ketika mereka bekerja bersama. Mengalihkan pandangannya sedikit, mata indah Hong Lian sekali lagi terfokus pada sosok ramping pemuda di depannya. Dia tiba-tiba menyadari betapa salahnya pikirannya. Zua Wen sama sekali tidak sederhana. Pantas saja kakak senior Clear Lotus sering membicarakan tentang Zua Wen. Dia sungguh tidak sederhana, kata Hong Lian dengan ekspresi rumit. Zua Wen, aku akan membunuhmu. Anda benar-benar berani membunuh orang-orang di Marquis of Baichuan's Estate saya. Aura menakutkan tiba-tiba melonjak saat niat membunuh yang tampaknya jasmani perlahan muncul di mata Su Liang. Dia menatap tajam ke arah Zua Wen dengan mata merahnya. Sambil mengaum, dia mengambil langkah ke depan dan langsung menembak ke arah Zua Wen. Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Su Liang, jangan khawatir. Su Kian dan dua lainnya sedang menunggumu di dunia bawah. Aku akan menurunkanmu untuk bergabung dengan mereka sesegera mungkin. Zua Wen tahu bahwa karena dia telah membunuh mereka bertiga, maka dia sudah tidak dapat berdamai dengan Marquis dari perkebunan Baichuan. Namun, jika dia bisa langsung membunuh Su Liang di hutan gelap, Marquis dari perkebunan Baichuan mungkin tidak akan mencurigainya. Jadi, Su Liang harus mati. Dengan itu, Zua Wen sangat menakjubkan dan tidak takut. Sepasang sayap guntur di punggungnya tiba-tiba terbuka dan tertutup, meninggalkan serangkaian bayangan guntur di kehampaan saat dia langsung menghindari serangan Su Liang yang terbang ke arahnya. Kakinya berulang kali menginjak kekosongan saat dia menarik tangan kanannya dari belakang punggungnya. Tombak berwarna merah darah tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dengan jentikan kelima jarinya, tombak berwarna merah darah itu berputar dengan keras dan berubah menjadi cahaya merah darah yang aneh di udara yang menembus bagian belakang kepala Su Liang. Huh! Su Liang mendengus dingin sambil menepuk tas kiankunnya dengan tangan kanannya dan tiba-tiba mengeluarkan tombak besar yang diselimuti kabut hitam. Aura menakutkan keluar dari tombak besar itu. Su Liang mengayunkan tombak besar itu kembali pada saat kritis, dan ujung tombak yang besar dan menakutkan itu langsung bertabrakan dengan ujung tombak berwarna merah darah. Bang! Ujung tombak dan ujung tombak bertabrakan, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Suara benturan logam yang tajam dan menyenangkan bergemas saat gelombang udara terus memancar dari keduanya. Itu hanya harta roh bermutu tinggi. Perhatikan bagaimana tombak naga hitamku mematahkan tombakmu. Wajah Su Liang menjadi dingin saat dia menginjak tanah. Tangan kanannya mencengkeram tombak itu erat-erat sementara tangan kirinya menepuk bagian bawah tombak besar itu. Sebuah kekuatan besar meledak dan langsung membuat tombak berwarna merah darah itu terbang. Harta karun roh tingkat bumi Ekspresinya sedikit berubah. Su Liang memang jenius kedua dari Marcus House of Baichuan. Dia telah mengambil harta roh tingkat bumi yang langka. Aura Black Dragon Halbert sangat menakutkan, tapi auranya jauh lebih lemah daripada Burning Sky Cauldron Roda 9. Itu seharusnya merupakan harta roh tingkat bumi tingkat rendah. Kamu jelas orang rendahan dari kota kelas rendah, tapi kamu cukup berpengetahuan. Agaknya, ini pertama kalinya orang rendahan sepertimu melihat harta karun seperti itu. Kamu seharusnya bisa mati dengan tenang di bawah Black Dragon Halbert milikku. Dengan senyum sinis, Su Liang melangkah ke udara dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih tombak naga hitam yang masih di udara. Tubuh tombak itu menegang dan momentum tombak naga hitam tidak berkurang karena langsung menembus ke arah dada Zua Wen. Karena tombak berwarna merah darah langsung dikirim terbang oleh tombak naga hitam, Zua Wen tidak membawa senjata apapun. Menurut Su Liang, Zua Wen sudah mati. Tak jauh dari situ, saat Hong Lian melihat pemandangan ini, wajah cantiknya berubah dan hatinya kacau. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki harta roh tingkat bumi. Aku juga punya. Saat tombak naga hitam mendekat, ekspresi Zua Wen sama sekali tidak bingung. Dia melambaikan tangan kanannya dan segera memanggil kuali langit terbakar sembilan roda yang berukuran beberapa kaki. Dia menamparkan kuali dan kuali langit terbakar sembilan roda langsung diblokir di depan Zua Wen. Ding! Suara benturan logam yang tajam tiba-tiba terdengar saat tombak naga hitam dengan kejam menembus permukaan kuali langit terbakar sembilan roda. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak, tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat bergerak sama sekali. Sebaliknya, Su Liang mau tidak mau mundur karena kekuatan pantulan. Apa, Anda benar-benar memiliki harta roh tingkat bumi? Anda, orang rendahan dari kota kelas rendah, sebenarnya memiliki harta karun sebesar itu. Menggosok tangannya yang mati rasa, pupil mata Su Liang mengerut saat dia melihat kuali langit terbakar sembilan roda di depan Zua Wen. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Selain itu, dia samar-samar menemukan bahwa aura kuali langit terbakar sembilan roda di depan Zua Wen bahkan lebih kuat daripada tombak naga hitam di tangannya. Aura kuali aneh di tangan anak ini begitu besar hingga jauh melampaui tombak naga hitam. Mungkinkah itu harta roh tingkat bumi kelas menengah? Bahkan mungkin itu adalah harta roh tingkat bumi bermutu tinggi. Tidak mungkin salah, kuali di tangan anak ini jelas merupakan harta roh tingkat bumi yang kualitasnya melebihi tombak naga hitam. Haha, orang rendahan dari kota kelas rendah ini tidak memiliki kemampuan untuk memiliki harta karun sebesar itu. Kuali ini harus diberikan kepadaku. Memikirkan hal ini, mata Suliang segera menunjukkan sedikit keserakahan. Dia tahu bahwa jika dia mendapatkan kuali ini, itu akan cukup untuk menutupi kehilangan Sukian dan yang lainnya. Tidak heran jika seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda dua seperti mu mampu membunuh Sukian dan dua lainnya. Ternyata kamu memiliki harta karun roh tingkat bumi. Haha, nak, harta karun seperti itu hanya sia-sia belaka. Kamu, hanya aku yang layak mendapatkan harta karun seperti itu. Berikan padaku. Tertawa keras, Suliang menghentakkan kakinya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Zouan dan merebut kuali langit terbakar sembilan roda. Huff, aku hanya takut itu akan membakar tanganmu. Menurutku, lebih baik kamu memberiku tombak naga hitam di tanganmu. Sambil mendengus dingin, Zouan menepuk tubuh kuali. Ventilasi api di dasar kuali tiba-tiba memuntahkan api guntur sembilan surga dan api teratai tiga ribu biru. Api guntur sembilan surga dan api teratai tiga ribu biru bagaikan dua naga raksasa berwarna biru dan hijau. Mereka terjalin di udara dan tiba-tiba menerkam ke arah Suliang. Api bumi. Dan dua jenis api bumi. Kuali ini sungguh luar biasa. Itu sebenarnya bisa berisi benda menakjubkan seperti api tanah. Haha, kuali ini milikku. Mati. Melihat kuali langit terbakar sembilan roda memuntahkan dua jenis api tanah, keserakahan di mata Suliang menjadi semakin intens. Kita harus tahu bahwa api bumi sangat kuat. Sangat sedikit kontainer yang mampu menahan korosi akibat kebakaran tanah. Ini juga merupakan alasan mengapa bahkan beberapa ahli tertinggi tidak dapat memperoleh api bumi. Namun, kuali langit terbakar sembilan roda di tangan Zuawen benar-benar melebihi ekspektasinya. Tidak hanya kuat, tapi juga bisa menampung kekuatan api bumi. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk mendapatkan kuali langit terbakar sembilan roda. Ledakan. Ledakan. Dengan ayunan tombak naga hitam, Suliang langsung memusnahkan api guntur sembilan surga dan api teratai tiga ribu biru. Dia menghentakkan kakinya ke udara dan melambaikan tangan kanannya. Tombak naga hitam berubah menjadi cahaya hitam mengerikan yang menyapu ke arah Zuawen. Sudah ku bilang, benda ini hanya akan membakar tanganmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.